Oke, silakan open camera, fellow face sudah, terus Pelinga juga sudah, Salomita sudah, Widya sudah, Alicia sudah, terus Jeremy sudah, terus ini Leika, benar ya Leika ya, oke benar ya. Terus Stefani, terus Ravella, terus Karen, oke Karen silakan open camera nak. Oke mungkin Karen masih, oke Gifron, oke Karen mungkin masih prepare, oke Issa bisa dengar suara mister? Oke mungkin Issa masih sarapan pagi mungkin, oke Yovani, oke mungkin Mister harus cek di room chat dulu nih, mungkin ada yang Tiffany, oke Tiffany, oke. Oke, oke Yovani, thank you Yovani, terus Tiffany lagi ada masalah kamera, oke. Terus Jonathan juga kamera bermasalah, oke thank you buat informasinya. Untuk hal-hal teknis, juga thank you buat Yovani. Oke, jadi ada beberapa, kita sambil tunggu juga Karen, Issa, Alicia tadi sudah, Jesse bisa, oke Jesse sudah hadir. Oke, kita, oh ternyata Kathleen baru mau join nih. Oke, Tiffany kamera nggak bisa, oke Jonathan juga kamera nggak bisa. Oke, untuk Tiffany dan Jonathan usahakan mungkin pertemuan-pertemuan berikut bisa open, sekali-sekali open camera. Untuk, supaya Mister jangan lupa lagi nama, oh ini yang mana nih, Jesse yang mana ya, nanti Mister lupa. Saat ketemu di jalan kemarin aja waktu vaksin, Mister lihat ini yang mana ya, mana udah lupa nama-nama. Oke, nah untuk hari ini kita akan masuk pada topik materi kita yang pertama. Minggu lalu Mister sudah sampaikan beberapa kontrak pembelajaran termasuk kompetensi dasar dan beberapa hal yang memang masuk di dalam bagian dari informatika. Semoga itu bisa dipahami untuk kebaikan atau keberlangsungan atau keberhasilan dari kelas kita secara khusus untuk kelas informatika. Oke, Mister akan share screen dulu. Mister buka, Mister sudah siapkan PPT supaya bisa membantu kita untuk belajar bersama-sama. Oke, ini PPT kelas 8. Pembelajaran 1, oke. Oke, cukup jelas PPT-nya Mister di tempat kalian? Kelihatan? Oke, nah untuk PPT yang ini nanti Mister tetap kirim di LMS. Mister rencananya semua satu topik, satu bab sudah selesai. Mister gabungkan baru kirim. Kayak gitu, biar tidak terlalu banyak juga kalian harus itu supaya satu bab terselesaikan terus Mister akan kirim ke LMS supaya kalian bisa jadi referensi nanti waktu kegiatan ujiannya. Kayak gitu, biar kalian belajar ulang lagi. Nah, kalau misalnya Mister kirim per pertemuan atau kalian boleh pilih Mister gabungkan semua satu bab atau per pertemuan Mister kirim? Boleh kasih usulan? Mau per pertemuan atau per bab? Alija mungkin ada pendapat? Per pertemuan Mister. Oke, menurut Alija per pertemuan. Yang lain gimana? Setuju atau ada usulan lain? Atau per bab? Biar Mister gabungkan satu bab baru langsung kirim. Oh ini ada yang di room chat nih. Ada yang bilang per bab, ada yang bilang per pertemuan nih. Oke, ini Jeremy per bab. Ada beberapa per bab. Oke, nanti Mister usahakan votingnya ini silakan kalian chat di room chat supaya Mister bisa tahu voting terbanyak mana. Kayak gitu. Oke, kalau memang 50-50 Mister bisa kirim per pertemuan, bisa kirim per bab juga. Oke, silakan masing-masing klik votingnya di room chat ya. Biar Mister bisa hitung. Oke, siapa yang menang nanti. Di akhir kelas kita. Oke. Oke, thank you ya buat yang sudah chat. Nah, untuk sekarang pertemuan pertama kita akan mulai dulu untuk kelas kita. Nah, Mister butuh waktu kurang lebih sekitar berapa menit nih. Oke, sekitar 35 menit untuk memberikan penjelasan untuk materi pertama. Harapan Mister bisa mengikuti. Kalian mungkin bisa secara audio bisa mengikuti. Dan nanti bisa bantu juga untuk beberapa hal di room chat. Oke. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang mengenal sekilas tentang jaringan komputer. Oke. Nah, kita belajar tentang jaringan komputer. Oke. Nah, untuk kompetensi dasar, Mister harus sampaikan, walaupun kemarin di pertemuan pertama, waktu kita bahas tentang kontrak pembelajaran, Mister sudah sampaikan kompetensi dasarnya. Hari ini Mister harus infokan juga kompetensi dasar yang menjadi tolak ukur kita. Nah, yang pertama itu adalah kita mengenal internet dan jaringan lokal, serta komunikasi data via handphone, teknologi komunikasi. Oke. Jadi, kurang lebih tiga poin utama yang menjadi topik materi kita di dalam KD ini. Yang pertama adalah kita mengenal internet dan jaringan, terus kita mengenal internet, terus jaringan lokal, serta komunikasi data via handphone atau teknologi komunikasi. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang jaringan. Oke. Sebelum kita masuk di internet dan jaringan lokal. Karena, kenapa harus kita bahas dulu jaringan? Karena untuk menghubungkan sebuah internet kita butuh namanya jaringan. Kayak gitu. Jadi, Mister dari buku yang kalian pegang, Mister akan pilih jaringan terlebih dulu untuk menjelaskan kepada kalian supaya waktu masuk di internet kita bisa belajar bagaimana kita menghubungkan internet. Kayak gitu. Karena kita harus butuh jaringan. Nah, untuk kegiatan prakteknya atau keterampilannya itu melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Oke. Jadi, ini sedikit keterampilan yang memang akan menjadi jawaban terhadap KD pengetahuan yang kita akan pelajari. Oke. Ini adalah kompetensi dasar dalam satu topik ini. Kayak gitu. Oke. Yang berikut untuk materinya. Nah, untuk materinya adalah kita akan belajar tentang pengertian dan manfaat jaringan komputer. Oke. Nah, jadi hal yang pertama yang kita pelajari adalah pengertian dan manfaat jaringan komputer. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang sistem koneksi dalam jaringan. Oke. Nah, sistem koneksi dalam jaringan. Terus perangkat jaringan komputer. Oke. Jadi, hari ini kita akan belajar tiga topik materi. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian dan manfaat jaringan komputer. Terus yang kedua, sistem koneksi dalam jaringan. Terus yang ketiga adalah perangkat jaringan komputer. Oke. Jadi, ini yang kita akan pelajari. Boleh kalian buka new tab baru. Kalian searching di internet. Nanti kita bisa diskusi sama-sama mengenai topik-topik ini. Oke. Kita next dulu. Nah, yang berikut tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, untuk hari ini saja. Di pembelajaran pertama, itu siswa memahami tentang pengertian dan manfaat jaringan komputer. Oke. Siswa memahami tentang pengertian dan manfaat jaringan komputer. Terus yang berikut, siswa memahami sistem koneksi dalam jaringan. Oke. Kita memahami sistem koneksi dalam jaringan. Oke. Kita bahas yang pertama. Yaitu pengertian dan manfaat dari jaringan komputer. Oke. Nah. Jadi, dalam dunia komputer, data dapat dikirim dari suatu komputer ke komputer lain dengan menggunakan sistem jaringan yang disebut dengan jaringan komputer. Oke. Nah, jadi, kalau misalnya kita belajar tentang internet, karena memang sebenarnya topik di buku itu adalah internet yang pertama, tapi mister balik ke belajar dulu tentang jaringan, karena sebelum kalian mau belajar tentang internet, kalian butuh yang namanya jaringan. Jadi mister ambil topik materi jaringan dulu, nanti mister akan mengajarin lagi tentang internet itu sendiri. Ya gitu. Nah, oke. Yang berikut, menurut kalian, setelah kalian baca satu topik di atas sini, apa yang dibina kalian pengertian dari jaringan komputer itu sendiri? Ada yang bisa membantu? Bisa mengaktifkan mikrofon ataupun room chat, boleh? Pengertian dari jaringan komputer. Ada yang bisa bantu? Oke. Mungkin setelah kalian baca topik ini, kalian punya sedikit gambaran tentang jaringan komputer. Ada yang bisa bantu? Yang tahu? Menurut kalian, jaringan komputer itu seperti apa? Ada? Halo. Ada yang bisa bantu? Oke. Sirakan Widya, aktifkan mikrofon. Suatu jaringan yang bisa memindahkan data dari komputer-komputer lain. Oke. Suatu jaringan yang dapat memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain. Oke. Terima kasih banyak, Widya. Oke. Ada yang lain? Ada lagi selain Widya? Elija mungkin? Ada? Aktifkan mikrofon? Menurut Elija, apa yang ada dalam pikiran Elija? Tadi Widya sudah sampaikan untuk memindahkan data. Menurut Elija, jaringan komputer itu seperti apa? Jaringan komputer itu jaringan yang dapat mengirimkan sinyal ke komputer-komputer lain. Oke. Yang dapat mengirimkan sinyal ke komputer yang satu dengan komputer yang lain. Oke. Terima kasih banyak Elija dan Widya yang sudah membantu kita. Oke. Yang lain nanti di slide-slide berikut bisa bantu. Kalau misalnya ke seluruh kita referensi, boleh searching di internet. Supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke. Nah, ini ada yang chat mister nih. Oke. Mister harus baca dulu nih. Oke. Ada dari Velofe. Oke, mister baca dulu supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Oke. Nah, menurut Velofe, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain. Melalui media transmisi dan media komunikasi. Sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Oke. Jadi, itu menurut Velofe. Terus ada lagi Jonathan. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer saling berkomunikasi dengan bertukar data. Oke. Nah, terima kasih buat Jonathan dan Velofe yang sudah berpartifasi di room chat. Dan juga tadi Elija dan Widya. Nah, dari pendapat dari teman-teman kalian, termasuk yang di room chat dan yang langsung mikrofon tadi, itu adalah pengertian dari gambaran dari jaringan komputer itu sendiri. Seperti yang disampaikan Widya tadi untuk pertukaran data. Terus Elija mengatakan untuk bertukar sinyal gitu. Dari satu komputer ke komputer lain. Oke, betul sekali. Nah, kita coba cek. Oke. Nah, ini adalah pengertian menurut buku yang mister sempat baca untuk referensi kita hari ini. Itu tidak jauh berbeda dari yang disampaikan dengan Widya dan Elija tadi. Nah, misalnya ke depan kalau misalnya ada dapat soal tentang pengertian komputer, kalian boleh menggunakan kata-katanya kalian tanpa harus sesuai buku. Oke. Karena memang kita butuh banyak referensi di internet, di mana, di buku. Mister mau supaya kalian baca banyak hal tentang yang berkaitan dengan internet. Kayak gitu. Yang berkaitan dengan materi gitu. Nah, kita tidak dibatasi dari satu pedoman saja. Mister mau supaya kita saling berbagi ilmu. Apa yang mister baca tidak mungkin sama dengan yang kalian baca. Kan pasti sumbernya beda. Kayak gitu. Jadi mister mau kalian ungkapkan apa yang kalian pernah tahu. Supaya kita sama-sama belajar. Nah, jadi menurut referensi yang mister temukan, jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Oke. Nah, jadi itu pengertian dari jaringan komputer sendiri. Nah, dengan adanya jaringan komputer kita saling berbagi data. Seperti yang disampaikan Widya tadi, terus yang disampaikan Elijah. Dengan adanya jaringan komputer kita bisa berbagi sinyal. Saya bisa berkoneksi dengan Elijah sekarang, saya bisa berkoneksi dengan Widya sekarang melalui video conference. Itu karena adanya jaringan. Tanpa adanya jaringan, itu tidak bisa kita berkomunikasi. Nah, kenapa mister harus bahas jaringan duluan dengan internet? Karena harus ada jaringan dulu, baru ada transmisi internet. Tanpa adanya jaringan komputer, otomatis transmisi internet untuk kita saling berkomunikasi otomatis tidak ada. Kayak gitu. Nah, baik nanti kita akan bahas internet merekabel kah, internet yang menggunakan kabel, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu untuk jaringan itu sendiri. Yang berikut, sebuah jaringan komputer sekurang-kurangnya terdiri atas dua unit komputer. Dapat berjumlah puluhan bahkan ratusan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam jaringan komputer terdapat tiga elemen sistem yang harus tersedia. Yaitu sumber data, terus media transmisi, dan penerima atau receiver. Oke, nah jadi ini adalah gambaran tentang jaringan. Misalnya kalau kalian sedikit-dikit mampir di sekolah, kita itu punya satu server. Dan itu terhubung dengan beberapa komputer dalam satu jaringan di sekolah Tunas Daud. Jadi di SD terhubung, SMP, SMA semua terhubung. Dalam satu jaringan, kita menggunakan kabelan, nanti kita akan bahas kabelan itu seperti apa. Terus teknik transmisinya seperti apa, kita akan belajar sama-sama. Oke, nah jadi kalau kalian perhatikan komponen, tiga komponen dalam jaringan. Yang pertama itu ada yang namanya sumber data. Jadi untuk komputer yang satu, itu adalah sebagai sumber data utama. Misalnya sekarang nih, kita mau cari tentang jaringan komputer. Otomatis kita akan ketemu beberapa referensi dari semua server yang ada di dalam dunia. Yang terhubung di dalam satu jaringan global secara dunia. Nah jadi ada yang menyediakan data atau sumber data. Terus ada yang namanya transmisi media. Nah transmisi ini berupa sinyal seperti yang Elija bilang tadi. Sinyal baik itu menggunakan nirkabel ataupun kita menggunakan yang namanya elektromagnetik. Terus ada yang namanya penerima. Contohnya kita nih yang mau mencari informasi, otomatis kita yang menjadi penerima. Atau yang jadi receivernya. Oke, nanti kita akan belajar juga tentang komponen ini. Oke, itu adalah pengertian dari jaringan komputer. Kita coba next. Nah, oke kita next dulu. Oke, nah perhatikan gambar. Mungkin ini sedikit gambar buat kalian tentang yang namanya jaringan komputer. Oke, ini adalah salah satu jaringan global yang terpusat. Oke, jaringan global yang terpusat dan terhubung dari beberapa komputer. Oke, mister bisa terhubung dengan kalian itu karena adanya jaringan. Kalian terhubung dengan mister karena adanya jaringan. Oke, di gambar berikut ini adalah sebuah jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat keras. Ada yang namanya server, ada yang namanya modem, ada yang namanya suite, ada yang namanya printer, ada yang namanya komputer klien, terus ada yang namanya wireless device, kayak gitu. Ini karena adanya jaringan. Oke, terus secara global ada yang namanya internet global. Oke, nanti kita akan bahas server itu apa, terus modem suite itu apa. Nanti di pertemuan-pertemuan berikut kita akan bahas sama-sama. Oke, nah ini sedikit gambaran untuk jaringan komputer itu sendiri. Kita coba next. Oke, nah untuk komputer yang menggunakan jaringan memiliki manfaat lebih jika dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Nah ini ada beberapa manfaat yang kita bisa pelajari jika komputer-komputer kita terhubung dalam satu jaringan. Nah yang pertama adalah proses berbagi data dapat lebih cepat. Oke, contohnya misalnya Mr. Harus mau chat Widya atau Jeremy, kita sekarang langsung chat. Itu karena kita terhubung dalam satu jaringan internet, kayak gitu. Nah kita bisa berbagi sumber daya dengan cepat, kayak gitu. Oke, terus yang berikut keamanan data lebih terjamin. Oke, jadi kalau misalnya kita menggunakan jaringan lokal ataupun global, otomatis keamanan data kita lebih sedikit terjamin. Dibandingkan dengan, nanti kita akan belajar juga sistem keamanan di dalam data internet. Oke, kalau kita masih punya waktu. Waktu kita bahas tentang jaringan internet. Terus data lebih aman karena dapat disalin ke beberapa komputer sekaligus. Sehingga apabila salah satu komputer rusak, data yang sama di komputer lain masih dapat kita gunakan. Oke, nah contohnya misalnya kalau zaman dulu belum ada jaringan atau misalnya komputer kita tidak dalam satu jaringan. Kalau kita mau pindahkan file, kita harus pakai flash disk. Kalau zaman sekarang kita mau pindahkan file, kita harus, kita bisa. Oke, kita kirim di Google Drive, orang lain bisa ambil. Misalnya saya kirim di LMS, Elijah bisa ambil. Nah, jadi karena adanya jaringan, manfaat-manfaat seperti itu kita bisa gunakan. Jadi untuk data-data yang rusak kita bisa ambil di komputer yang lain. Terus yang berikut, manajemen sumber daya lebih efesien. Misalnya, dalam sebuah jaringan komputer dapat bersama-sama menggunakan printer dengan kualitas terbaik. Lebih efesien dibandingkan masing-masing komputer menggunakan printer dengan kualitas biasa. Oke, nah jadi kalau misalnya dalam satu kantor, kayak gitu. Kalau misalnya ada satu printer, printer itu kita bisa koneksikan di beberapa PC, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia mau print, dia tinggal langsung terhubung, langsung print di sana. Kayak gitu, di dalam satu printer. Nah, itu manfaatnya. Terus harga perangkat lunak atau software lebih terjangkau. Oke, jadi komponen-komponen yang kita butuhkan untuk terkoneksi jauh lebih murah. Terus kemudahan dalam melakukan komunikasi antar pengguna komputer. Oke, jadi dengan adanya jaringan komunikasi antar pengguna bisa dapat berjalan dengan baik. Oke, ini sedikit manfaat dari jaringan komputer itu sendiri. Oke. Nah, ini contoh sedikit namanya adalah topologi. Kalau nanti kita akan bahas tentang topologi di pertemuan berikut. Ini adalah gambar topologi dalam sebuah jaringan kantor. Oke, kita sering menjumpai jaringan komputer di warnet, di laboratorium, komputer maupun di kantor-kantor. Oke, ini salah satu contoh jaringan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Ini komputer server dan bisa terhubung dengan beberapa komputer klien di sini. Oke. Terus. Oke, ini adalah gambar jaringan. Kita next. Yang berikut, berdasarkan jangkauan jaringan komputer. Oke, ada yang namanya jaringan personal area networking, PAN. Ada yang pernah dengar istilah ini? Atau jaringan PAN, ada yang pernah dengar? Oke, ini tadi Mr. sudah jelaskan tentang jaringan pengertian dan manfaat-manfaat jaringan. Nah, yang berikut kita bagi ini. Jaringan berdasarkan jangkauannya. Oke, jadi pengertian jaringan berdasarkan jangkauannya. Pernah dengar istilah PAN? Jaringan PAN? Ada yang pernah dengar? Oke, belum ada ya. Oh, ternyata ada yang chat Mr. Mi. Oke, ada yang belum. Oke, belum. Oke, nah, berdasarkan jangkauannya ada yang namanya jaringan PAN atau personal area networking. Nah, jaringan ini adalah menghubungkan perangkat dalam jarak yang sangat dekat, hanya beberapa meter. Oke, jadi misalnya komputer kelas 7A dengan komputer 7B. Oke, biasanya terhubung. Atau misalnya komputer di studio, satu komputer untuk display, satu komputer untuk data. Nah, jadi itu contoh untuk jaringan PAN. Jadi hanya beberapa meter jaraknya. Jangkauannya hanya beberapa meter. Itu biasa disebut jaringan PAN atau personal area networking. Yang berikut, kalau misalnya kalian baca tentang PAN, ada yang pernah dengar istilah jaringan lokal? Atau lokal area networking? Oke, jangkauannya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, tadi siapa yang angkat tangan? Bisa aktifkan? Elijah mungkin? Silahkan. Tadi angkat tangan, siapa yang angkat tangan? Berikan jempol gitu. Oh, bukan Elijah ya? Oke. Oke, ada yang bisa bantu? Mungkin di room chat? Atau mungkin kalian malu-malu aktifkan microphone? Boleh kalian di room chat. Oke, nanti Mr. akan bacakan buat kita semua. Oke. Nah, tadi kan pertama area networking. Itu jangkauannya cukup beberapa meter. Terus yang berikut jaringan lokal. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang tahu, kita coba naik. Bisa. Oh, ini ada yang chat. Jaringan lokal adalah jaringan yang menyambungkan komputer dalam area terbatas. Oke. Nah, terima kasih Lingga sudah membantu. Oke. Nah, jadi jaringan lokal adalah jaringan LAN atau local area networking. Biasa dikenal dengan local area networking. Atau biasa disingkat dengan LAN. Nah, LAN menghubungkan perangkat dalam jangkauan wilayah seperti gedung atau perkantoran. Oke. Seperti yang Lingga katakan tadi adalah yang lingkupnya kecil kayak gitu. Atau yang areanya terbatas. Oke. Jadi, istilahnya adalah komputer jaringan LAN. Nah, seperti yang kita buat di sekolah Tunas Daud. Itu adalah jaringan LAN namanya. Kita bisa terhubung SMP dengan satu server dan juga terhubung dengan SD dan departemen yang lain. Kayak gitu. Itu disebut jaringan LAN. Jaringan LAN atau jangkauannya dalam wilayah yang kecil. Oke, kita next. Terus ada yang namanya jaringan Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. Atau pengertiannya adalah Metropolitan Area Network atau disingkat MAN. Oke, ada yang bisa membantu untuk Metropolitan jaringannya, jangkauannya seperti apa? Ada yang bisa bantu di room chat mungkin? Oke, ada? Oke. Ada yang angkat tangan. Oke, silakan Widya. Bisa aktifkan mikrofonnya. Jaringan komputer yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Oke. Oke, jaringan komputer yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Oke, thank you Widya. Oke, dari tadi hanya Widya Elijah. Yang lain di mana nih? Oke, mister baca room chat dulu. Oke, ini ada dari Lingga lagi. Untuk jaringan MAN adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan jaringan yang cukup luas. Oke, thank you Lingga. Terus ada VLOVE. Jaringan MAN memiliki jangkauan area sekitar 50 sampai 100 meter. Oke. Oke, terima kasih buat VLOVE, Widya yang sudah membantu kita. Oke, harapan mister yang lain bisa mengikuti. Bisa saling berpartisipasi. Oke, ini ada lagi Elijah. Memiliki jangkauan luas. Oke, thank you Elijah. Oke, kita coba lihat. Nah. Misalnya kalau kalian sampai sebut-sebut seperti ini kayak Widya. Itu kemungkinan besar akan mudah mengingat. Waktu nanti ujian atau apa kayak gitu akan mudah. Kan sambil kalian cari topik-topik dan kalian sambil mengingat. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya hanya harap mister yang jelasin, masing-masing punya daya tangkap yang berbeda-beda. Kayak gitu. Nah, jadi MAN menghubungkan cakupan wilayah hingga 50 meter. Oke, 50 sampai 100 meter seperti teman kalian katakan tadi. Terus Widya mengatakan area metropolia adalah jaringan yang memiliki transmisi data sangat tinggi. Oke, sangat tepat. Oke, itu adalah MAN. Kita berikut. Ada yang namanya Wide Area Networking. Atau biasa disebut dengan WAN. Ada yang bisa bantu? Untuk jaringan WAN? Jangkauannya seperti apa? Oke, kita coba buka. Nah, ada fail-fail lagi. Oh, ada yang angkat tangan. Silakan, Lingga. Jaringan yang menghubungkan komputer dengan jaringan yang paling luas. Oke. Jaringan yang menghubungkan komputer dengan jaringan yang paling luas. Oke, betul sekali dari Lingga. Mister akan baca dulu dari Velofe. Oke. WAN adalah memiliki jangkauan jaringan yang lebih luas lagi. Hingga wilayah negara. Jangkauan jaringan WAN bisa mencakup lebih dari 100 kilometer hingga 1000 kilometer. Oke. Ini adalah jaringan global maksudnya Velofe. Oke. Terus ada dari WIDIA lagi. Jaringan dengan jarak yang besar. Oke. Jaringan dengan jarak besar. Terus ada Kathleen. Oh, ini baru muncul lagi Kathleen. Oke. Biasanya dikalau setuju, Kathleen paling rajin. Oke. Ini terima kasih Kathleen. Terus menurut Kathleen jaringan komputer yang jangkauan jaringannya luas. Oke. Jaringan komputer yang memiliki jaringan luas. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu. Tadi ada Lingga yang sudah berbicara. Oke. Harapan Mister yang lain bisa mengikuti. Oke. Kita bisa berdiskusi sama-sama. Oke. Kita next. Nah, WAN adalah memiliki cakupan luas dari MEN. Bahkan dapat menghubungkan perangkat atau device yang berbeda Benua. Menerapkan WAN paling luas adalah internet. Oke. Nah. Ini adalah jaringan global. Biasanya disebut dengan WAN atau jaringan publik. Kayak gitu. Jadi bisa terhubung dari satu komputer di Benua lain ke komputer di kita. Kayak gitu. Misalnya kalian mau akses film Korea. Kayak gitu. Nah. Jadi film-film Korea itu yang tersimpan atau terupload di komputer di Korea. Kalian bisa menyaksikan lewat YouTube. Kayak gitu. Menggunakan jaringan. Nah, video-video itu masuk di servernya Google, YouTube. Terus kita bisa akses. Nah, itu salah satu pemanfaatan dari jaringan global. Itu salah satunya adalah penerapan internet. Oke. Nanti di pertemuan yang lain kita akan bahas tentang internet lebih khusus. Seperti apa. Oke. Nah, sejauh sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Halapan mister kalian bisa ingat pengertian-pengertian secara sederhana. Jadi nanti pas waktu ujian atau tes kalian bisa mengisi dengan baik dan benar. Oke. Kita next. Nah, yang berikut. Nah, tadi kita bahas tentang jangkauannya. Sekarang kita bahas tentang transmisinya. Oke. Kita akan bahas tentang transmisinya. Oke. Boleh Elija? Nonaktifkan. Yang penting bisa mengikuti menggunakan audio. Eh, ya menggunakan audio. Boleh. Oke. Kita next. Nah, jaringan komputer berdasarkan transmisinya. Yang pertama ada yang namanya jaringan berkabel. Oke. Nah, jaringan berkabel atau we read networking. Oke. Ada yang bisa membantu menjelaskan sedikit menjelaskan jaringan berkabel itu maksudnya seperti apa? Ada? Oke, Elija silakan aktifkan mikrofon. Memindahkan data menggunakan kabel, mister. Oke. Memindahkan data yang menggunakan kabel. Oke. Ada yang lain? Selain Elija? Ada? Bisa langsung aktifkan mikrofon atau di room chat boleh? Oke. Oke. Mister harus lihat waktu dulu ini. Kayaknya sedikit. Oke. Oke. Kita lagi 9 menit. Oke. Ada lagi yang lain? Oh, ternyata tidak ada. Oke. Kita coba next. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Elija. Yaitu jaringan berkabel atau we read networking itu menggunakan media kabel dalam menghubungkan tiap komputer. Ini tiap komputer maksudnya. Menggunakan media kabel dalam menghubungkan tiap komputer dalam suatu jaringan. Seperti yang disampaikan Elija, kita membedahkan data menggunakan kabel. Kayak gitu. Oke. Misalnya kalau kalian lihat di jalan-jalan ada kabel-kabel optik. Nah, itu adalah salah satu contoh jaringan internet yang menggunakan kabel. Kayak gitu. Oke. Nah, ini menurut media transmisinya. Yang berikut adalah jaringan nirkabel. Oke. Nah, jaringan nirkabel. Kalau tadi menggunakan kabel optik, salah satu contohnya adalah penggunaan internet menggunakan kabel. Terus yang berikut adalah jaringan nirkabel. Ada yang bisa membantu? Jaringan nirkabel itu seperti apa? Oke. Dari Lingga. Jaringan tanpa kabel atau wireless. Contohnya. Free wifi, public hotspot. Oke. Thank you, Lingga. Oke, Elija, silakan. Memindahkan data menggunakan sinyal atau internet, mister. Oke. Memindahkan data menggunakan sinyal. Seperti yang dicontohkan oleh Lingga tadi. Bisa menggunakan wireless, pre-wifi, kayak gitu. Oke. Contohnya lagi dari Widya nih. Menggunakan bluetooth. Oke. Itu salah satu contoh jaringan nirkabel. Tanpa menggunakan kabel. Kita bisa memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Widya, Lingga, dan Elijah yang sudah membantu kita. Oke. Nah, ini adalah contoh dari jaringan nirkabel. Nah, jaringan ini tidak menggunakan kabel sebagai alat penghubung. Namun menggunakan yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, yang menggunakan gelombang elektromagnetik itu adalah kayak contoh bluetooth, wifi, terus ada hotspot, dan lain sebagainya. Jadi, itu menggunakan yang namanya gelombang elektromagnetik. Kayak gitu. Oke. Jadi, misalnya kalau yang menggunakan gelombang elektromagnetik juga radar. Radar itu untuk komunikasi dengan pengatur lalu lintas pesawat. Kayak gitu. Itu menggunakan elektromagnetik juga. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah pembagian jaringan komputer berdasarkan transmisinya. Oke. Kita masih lima menit lagi. Next. Yang berikut jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Oke. Tadi berdasarkan transmisinya. Yang sekarang adalah berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah klien dan server. Ada yang pernah dengar istilah klien? Komputer klien? Ada? Oke. Menurut kalian. Coba nih kasih pendapat. Komputer klien itu apa? Komputer server itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Tadi juga mister. Oh, ini sudah muncul nih. Ada yang bisa bantu mister? Ada yang namanya klien dan server. Oke. Mister mau tanya nih. Komputer server yang bagaimana? Komputer klien yang bagaimana? Ada yang bisa bantu? Bisa angkat tangan? Langsung aktifkan mikrofon atau di room chat? Oke. Ini sudah ada yang di room chat nih. Kita baca room chat dulu. Sebelum ada yang angkat tangan. Oke. Ada dari Widia. Thank you Widia. Oke. Widia sangat berpartisipasi dari tadi nih. Komputer klien adalah yang menggunakan. Oke. Komputer server adalah komputer yang menyediakan. Oke. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Oke. Elija silakan aktifkan mikrofon. Komputer klien itu yang menggunakan. Komputer server itu yang mengatur mister. Oke. Komputer klien adalah yang menggunakan. Komputer server adalah yang mengatur. Kata Elija. Oke. Hampir sama dengan Widia tadi. Oke. Kita coba next. Nah. Nanti baru kita bahas klien dan server. Oke. Jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Nah. Ada yang namanya jaringan klien dan server. Nah. Jaringan komputer di mana satu komputer berfungsi sebagai server atau penerima. Seperti yang disampaikan Widia tadi. Dan komputer lain sebagai klien atau pemberi pesan atau perintah. Oke. Nah. Ini bisa bolak-balik. Seperti yang disampaikan Widia dan Elija. Nah. Di mana salah satu server yang mengatur seperti yang Elija katakan tadi. Terus adalah klien yang pengguna. Kayak gitu istilahnya. Atau menerima. Kayak gitu. Nah. Itu bisa diartikan. Karena ini pengertiannya bisa saling bolak-balik. Berdasarkan fungsinya. Kayak gitu. Ada yang namanya jaringan peer-to-peer. Ada yang bisa menjelaskan jaringan peer-to-peer itu seperti apa? Oke. Kalau tadi jaringan klien dan server ada yang memberi dan ada yang menerima. Istilahnya kayak gitu. Sedangkan peer-to-peer ada yang bisa bantu? Oke. Oke. Ada? Waktu kita masih kurang lebih tiga menit. Oke. Oke. Mungkin agak asing kalau sistem jaringan peer-to-peer. Nah. Tadi kalau klien server ada yang menerima dan ada yang memberi. Kalau peer-to-peer adalah jaringan komputer satu dengan yang lain secara bersama-sama. Bisa menjadi server atau klien. Oke. Jadi untuk sistem peer-to-peer jaringan itu bisa berfungsi ganda. Bisa menjadi server, bisa juga menjadi klien. Kayak gitu. Saling tukarnya. Oke. Yang berikut. Nah. Sistem koneksi dalam jaringan. Oke. Ini. Oke. Nah. Karena waktunya kita tinggal dua menit. Oke. Untuk topik ini, sistem koneksi dalam jaringan kita akan bahas minggu depan. Karena memang waktu sudah tepat pukul sembilan. Oke. Untuk topik yang kedua dan ketiga kita akan bahas minggu depan. Nah. Sebelum kita tutup, ada yang baru bertanya mungkin? Saya putar tentang jaringan tadi. Ada? Oke. Oke. Kalau tidak ada berarti semua jelas ya. Bisa angkat jempol. Yang sudah sedikit menangkap untuk hari ini. Oke. Elija sudah. Widya sudah. Rapela. Karen sudah. Lingga sudah. Tiffany. Jonathan sudah. Oke. Nanti PPT yang ini, setelah mister cek voting yang tadi sempat kita lakukan. Nanti mister akan berusaha, akan tetap mengirimkan PPT ini di LMS. Jadi kalian bisa punya referensi untuk bisa kalian baca-baca. Kayak gitu. Setelah kita selesai dalam satu pertemuan ini. Oke. Mister akan baca voting dulu. Oke. Kalau tidak ada, untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Kita bahas satu poin saja. Harapan mister tadi bisa selesai dua poin. Tapi kita hanya bisa selesaikan satu materi. Karena memang waktu kita cukup sedikit. Oke. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Mengenai tentang koneksi. Terus tentang koneksi dari jaringan itu sendiri. Kita akan bahas server seperti apa. Topologinya seperti apa. Oke. Mister akan tutup untuk kelas kita hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah berpartisipasi dan mengikuti kelas dengan baik hari ini. Terlebih Elija, Widya, terus Lingga, terus ada siapa lagi tadi? Ada Kathleen. Terus ada Yovani. Ini yang cukup berperan aktif kita untuk hari ini. Harapan mister yang lain bisa mengikuti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih mister akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa bertidup kami. Kami telah menyelesaikan kelas informatika dengan baik Tuhan Yesus. Sekarang kami mau istirahat. Kiranya Tuhan menjaga kami dan melindungi kami Tuhan. Ini doa harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Oke. Thank you buat hari ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih mister. Oke. Sama-sama. Oke. Thank you. Halo. Shalom. Selamat pagi. Anak-anak kelas 8C. L, Karen. Silahkan open kamera anak-anak. Oke. Lengkap hari ini 20 anak. Terima kasih sudah tepat waktu untuk join. Hai Laika. Kate. Siap. Bwit. Mita. Oke. Lengkap. Baik. Kita doa dulu anak-anak sebelum mulai pelajaran. Mis minta yang nomor absen 6. Jessie. Halo Lingga. Vivi. Yang tidak open kamera boleh kasih jempol anak-anak. Supaya mis tahu kamu hadir di situ. Halo Velope. Oke. Oke. Joshua, Jonathan. Yang lainnya Tiffany, Giri, Isaac. Yovani silahkan kasih jempol. Jeremy. Hai Ella. Jessie, Givard. Asa dan Givard. Masih ada enam orang yang, tujuh orang yang belum, enam orang ya, enam orang yang belum kasih respon. Kalian masih istirahat, eh masih break. 10 menitnya sudah berlalu ya. Jessie, Givard. Oke, Giri. Sudah di kolom chat. Hai Jessie. Givard, Jeremy, Yovani, dan Isaac. Belum memberikan respon. Oke. Hai Jer. Oke. Isaac dan Yovani. Oke. Tinggal. Isaac. 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 Oke. Baiklah. Oke. Miss Minta, Jessie, pimpin kita dalam doa sebelum mulai belajar ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau pelajarkan matematika. Tuhan, tolong bimbing kami, sopan murid, agar kami bisa mengerti pelajaran dengan baik. Tuhan, juga tolong bimbing guru yang akan mengajak kami, agar bisa mengajak kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Thank you, Jessie. Oke. Anak-anak, hari ini Miss akan bahas tugas mandiri satu dan dua. Kita akan bahas bersama-sama. Bagi yang mau menjelaskan ke temannya, silakan. Akan ada poin tambahan untuk kalian, tentunya ya. Namun sebelumnya, dan juga kita akan bahas, mungkin kalau ada waktu ya, beberapa soal yang ada di modul. Di latihan soal di modul ya, sudah download semua modulnya. Di sana di bagian akhir ada latihan soal. Sepuluh soal pilihan ganda, lima soal esai. Nah, kita akan bahas beberapa ya. Oke. Sebentar, Miss mau buka dulu untuk yang tugas mandiri duanya. Sebenarnya, sembari itu kalian boleh lihat-lihat soal yang di modul halaman terakhir itu. Halaman, berapa ya kalau tidak salah itu tentang latihan soal. 16 ya kalau tidak salah. Bukan, halaman, ya 18. Modul halaman 18, silakan dilihat. Sembari Miss mau cek dulu yang kumpul tugasnya. Sudah berapa orang sampai detik ini. Oke, tiga orang lagi belum kumpul tugas. Oke. Giri, Giri belum kumpul tugas mandiri dua, nak. Joshua dan Jesse. Giri, Joshua dan Jesse. Wis itu yang kedua udah Jesse gabungin sama yang pertama. Yang pertama, sebentar. Tugas mandiri duanya di upload di tugas mandiri satu, begitu Jess? Tugas mandiri satu, yang pertama itu yang Miss ingetin di WA. Ya, abis itu saya buat tugas mandiri dua-nya. Tutup sebentar, mislihat dulu ya. Jesse, uploadnya di mana? Tugas mandiri dua? Di tugas mandiri satu. Ini hanya ada tugas mandiri satu, nak. Yang Jesse upload. Dua file itu isinya soal nomor satu dan dua, lalu tiga dan empat. Bisa di upload ulang ya, di tempatnya yang sesungguhnya, yaitu di tugas mandiri dua ya. Lalu giri. Giri. Giri juga yang di upload di tugas mandiri satu tuh ya, empat soal tugas mandiri satu saja, nak. Tugas mandiri dua-nya belum. Tugas mandiri dua di upload di tempat tugas mandiri duanya. Ya, kumpulkanlah pada tempatnya masing-masing ya. Kemudian Joshua, kenapa Josh belum kumpul tugas? Oke, Alicia silahkan toilet. Ini ya nak, kan ada tugas mandiri satu, tugas mandiri dua. Bisa lihat di slide ya, eh di layarnya, mis sudah share screen. Tujuh belas anak saja yang sudah kumpul. Ya, sudah tujuh belas anak maksudnya ya. Tiga orang saja yang belum. Nah, ini giri belum ada pengumpulan. Joshua dan Jessie. Kalau yang tugas mandiri satu, sudah semua ya. Nah, ini tugas mandiri satunya. Yang giri kumpul, sudah. Tapi itu adalah tugas mandiri satu isinya. Empat soal tentang tugas mandiri satu. Lalu, ya itu. Sorry ya, kelihatan nilainya jadinya. Oke, silahkan di upload sekarang kalau gitu Joshua. Lima menit untuk mengupload, cukup rasanya ya. Oke. Jessie dan juga giri, kalau sudah dikerjakan ya tinggal di upload. ke tempat yang seharusnya ya. Silahkan di upload di tugas mandiri dua ya. Lima menit. Ini kasih waktu untuk mengupload. Oke. Yang lainnya, anak-anak, kita mulai dengan bahas yang pertama. Tugas mandiri pertama. Untuk nilai yang tugas mandiri dua, hari Senin baru misalkan koreksi bersama semua ya. Karena hari ini misful untuk mengajar. Jadi, hari Senin baru kalian bisa lihat nilaimu. Dan juga komentar. Tidak apa-apa, kita bahas dulu. Ya. Yang penting semua ngumpul. Oke. Untuk yang nomor satu, soalnya ada di sini. Nah, ini yang PowerPoint yang sudah buat filenya menjadi PDF. Kalian bisa download di LMS-nya ya. Ini tugas mandiri satu. Nomor satu. Dua suku berikutnya. Dari barisan bilangan itu. Siapa mau jawab nomor satu? Silahkan. Ini siapkan catatan poinnya. Total poinnya misalkan umumkan hari Selasa ya. Siapa poinnya berapa? Silahkan angkat tangannya anak-anak. Yang mau jawab nomor satu. Ya, L. Silahkan L. Dua suku berikutnya itu 55 dan 63. Itu apa? Pola bilangan berpangkat dua, Miss. Berapa tadi? 55 dan 63 ya, L. Ya, Miss. Oke, benar. Nah, cara bertingkat dua maksudnya. Barisan bilangan bertingkat dua bedanya bertambahnya bukan dengan bilangan yang tetap tapi berurutan ditambahkan dengan bilangan berurutan jadi tambah tiga tambah empat tambah lima tambah enam berarti selanjutnya tambah tujuh lalu ini ditambah delapan ya. Nah, kita tidak ada bilangan yang tetap di sini tapi kalau kita cari lagi ini ada ya satu tambah satu tambah satu jadi bedanya satu untuk barisan bilangan tingkat dua tapi anak-anak untuk soal yang ini kalau misalnya hanya sedikit suku yang ditanya maksudnya lanjutkanlah dua suku berikutnya gitu ya kamu tidak perlu pakai rumus ya tidak perlu kamu cari rumus suku ke N boleh sih tidak apa-apa tapi lebih efisien waktu kalau langsung dikerjakan manual seperti ini nah, ada kalanya ketika cari rumus kalau ditanya suku ke-20 nya berapa gitu ya nah, baru pakai rumus cari rumusnya boleh ya jadi cari nilai A, B, C ada yang pakai rumus tidak apa-apa bagus, kalian sudah mencoba untuk berlatih menggunakan mencari rumus dari barisan bilangan bertingkat dua bagus, tidak apa-apa ya ada juga yang pakai manual seperti ini juga tidak apa-apa oke nomor dua nomor dua siapa yang mau angkat tangan ya anak-anak yang mau ya Alisia rumus dari barisan bilangan di atas adalah 3N dikurang 5 ya UN sama dengan 3N dikurang 5 betul caranya bagaimana Alisia boleh dijelaskan caranya biar teman-temannya jadi pakai cara UN sama dengan A ditambah N1 dikurang 1 dikali B oke terus UN jadi negatif 2 ditambah N dikurang 1 dikali 3 UN sama dengan negatif 2 ditambah 3N dikurang 3N jadi UN adalah 3N dikurang 5 oke nah sedikit Alisia ini tidak ada N-nya lagi ya yang di sini eh sorry tadi 3N 3 kali N kali 3 kan 3N lalu minus 1 kali 3 minus 3 saja ya tidak ada N-nya lalu dari mana dapat negatif 5 yaitu negatif 2 dikurangi 3 negatif 2 dikurangi 3 itu artinya negatif 2 ditambah dengan negatif 3 jadi minjem 2 minjem lagi 3 jadi tambah banyak ya jadinya 3N dikurangi 5 itu rumus itu dari barisan bilangan negatif 2 1 4 7 dan seterusnya ya A-nya yang mana ini A A-nya negatif 2 lalu B-nya bisa ambil dari bilangan yang mudah kamu hitung tidak harus tidak harus U2 kurang U1 nanti bingung tanda negatifnya ada yang ngerjakan bedanya sama dengan U2 kurang U1 betul tapi 1 dikurangi negatif 2 dia bingung ada yang jawab 1 salah ya jadinya jadinya harusnya 3 ini jadinya ditambah ya sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3 ada juga yang cari bedanya dengan cara sudah benar nulisnya U2 kurang U1 tapi di bawahnya itu nulisnya negatif 2 kurang 1 terus hasilnya sama dengan 1 salah ya nah perhatikan pilihlah angka yang mudah kamu hitung gitu aja untuk nyari beda tapi harus 2 bilangan berdekatan boleh pilih 1 dan 4 kan gampang tuh ngitungnya bedanya berarti U3 kurang U2 sama dengan 4 kurang 1 punya permen 4 dikasih temannya 1 dikasihkan ke teman 1 berarti sisa permennya 3 ya jadi bedanya sama dengan 3 gitu ya hati-hati anak-anak untuk hitung-hitungannya kemudian perkalian bentuk aljabar ini juga ya 3 kali N ya tetap 3 N lalu negatif 1 kali 3 ingat hasilnya ini negatif ya kemudian menjumlahkan bilangan bulat negatif 2 dengan negatif 3 itu artinya negatif 2 ditambah dengan negatif 3 jadi minjemnya tambah banyak gitu negatif 5 ada yang keliru disini ada yang jawab plus 1 salah ya harusnya negatif 5 karena itu diperbaiki anak-anak untuk yang nomor 2 dicermati lagi ya ini nomor 2 ya tulis disini nomor 2 oke bisa paham itu ingat kalau ada dalam kurung dalam kurung dan perkalian itu boleh dikali dulu ya baru nanti dijumlahkan oke bisa paham ini anak-anak ya kasih jempolnya kalau sudah silahkan cek pekerjaan masing-masing yang ada di buku tulismu ya gunanya mis minta kamu sediakan satu buku tulis adalah untuk ini ya supaya ada catatan supaya ada kalau misalnya ada soal pembahasan dari tugas mandiri kamu bisa cek lagi jawabanmu yang sebelumnya kamu udah upload terus kamu salahnya dimana kok ada penenai segini misalnya gitu ya karena 4 soal setiap soal poinnya 25 anak-anak ya jadi satu soal poinnya 25 kurang-kurang dikit ya berkurang 5 poin kalau setengahnya benar ya bisa kasih ada yang 10 ada yang 15 tergantung sampai dimana langkahmu yang benar ya sudah berusaha menjawab pun mis kasih poin kalau ada caranya kalau tidak ada caranya ya gimana mau kasih poin tiba-tiba muncul angka sekian mis gak tahu dapat dari mana salah hitung kah atau tebak-tebak angka kah ya gak tahu karena tidak tulis cara jadi untuk pelajaran matematika misintan wajibkan tulis cara penyelesaiannya itu harus ada caranya ya kecuali mungkin ada soal-soal tertentu yang langsung jawab gitu ya tapi kan kebanyakan soal matematika itu ada cara penyelesaiannya ditulis ya langkah kerjanya oke selanjutnya mis mau ingatkan ke kalian tentang urutan kerja mis pakai tinta hitam saja urutan kerja operasi hitung bilangan bulat hal ini sepele hal kecil tapi memberikan arti yang sangat besar anak-anak bisa dibilang begitu kalau mis punya istilah sendiri untuk operasi hitung bilangan bulat itu urutan kerjanya adalah kubakatak kalau mis ngajar kelas 7 dulu mis kasih istilah ini pasti kubakatak kubatak itu adalah kurung jadi kalau ada operasi hitung bilangan bulat soal tentang bilangan bulat ada yang di dalam kurung itu kerjakan dulu yang di dalam kurung kerjakan dulu lalu baru pembagian atau perkalian kalau ada pembagian dan perkalian bagaimana mis tapi tidak ada kurungnya kerjakan dari depan yang mana duluan apakah ada pembagiannya duluan pembagian dulu kerjain baru perkalian terus tambah kurang ini juga setara yang ini kurang yang terakhir itu kurang contoh misalnya ada soal 7 per 2 kali dalam kurung 2 kali 5 ditambah dalam kurung lagi 7 kurang 1 kali 3 anak-anak ini mana yang duluan kerjain nah 7 per 2 nya simpan dulu diemin dulu dia biarkan dia seperti itu sementara waktu kita kerjakan yang di dalam kurung dulu nah yang di dalam kurung pun kita lihat ini perkalian nah ini dalam kurung lagi ada tapi pengurangan oke ini bisa dikerjain 2 kali 5 10 sekalian boleh 7 kurang 1 7 kurang 1 berapa 6 ya kan lalu kali 3 nah di langkah ini banyak yang keliru setelah ini ya 7 per 2 ada yang ngerjain ini duluan 10 tambah 6 16 baru kali 3 ya salah mis kasih tahu ingetin dari sekarang salah tidak boleh seperti ini ya harus perkalian dulu lalu ditambahin ya jadi harus kerjain 6 kali 3 nya dulu 6 kali 3 berapa 18 baru nanti 10 tambah 18 kamu hitung 7 per 2 nah mis ada yang nyoba ngerjain pakai sifat asosiatif terhadap perkalian ya atau distributif terhadap perkalian nah ini 10 nya dibagi 2 boleh boleh anak-anak tapi ada tapi nya jangan cuma angka 10 nya saja yang dibagi 2 temennya ada gandengannya nih si 18 18 juga harus dibagi 2 jadinya 9 gitu kalau cuma 10 nya aja kamu bagi 2 enggak boleh salah lebih aman karena itu lebih aman kalau disini kan perkalian artinya ya 7 per 2 kali dalam kurung kurungnya dulu dikerjain dihitung 10 tambah 18 itu adalah 28 baru kamu bagi ini boleh bagi kali ya karena pecahan supaya lebih mudah yang mana kerjakan duluan kalau kayak gini boleh dibagi dulu 14 ya kali 7 98 jawabannya gitu ya mis mengingatkan kembali ini materi prasyarat ya yang sudah kamu dapat waktu kelas 7 waktu SD juga sudah ada operasi hitung bilangan bulat nah tolong dicermati kembali diingat lagi anak-anak tentang urutan kerjanya yang di dalam kurung dulu ada perkalian perkalian dulu baru penjumlah baru nanti dijumlahkan ya ini harus dikerjakan duluan 6 kali 3 nya beberapa anak masih keliru disini saat mengerjakan ini 10 ditambah 6 kali 3 harus ini dulu 6 kali 3 nya dulu ya baru nanti 10 ditambah hasil perkalian itu oke bisa paham anak-anak diingat ya tolong kasih jempolnya kalau bisa dipahami oke ya thank you ini ini emotap ya oke baru sedikit yang kasih respon yang lainnya kemana nih ayo yang belum kasih respon masih mencermati kak oke yes thank you baik mis selanjutkan tadi kita udah sampai nomor 2 sekarang nomor 3 siapa yang mau coba jelasin ke temannya nomor 3 sebentar tadi Alicia ya nomor 3 Mita silahkan Mita langsung jelasin oh sebentar mis ganti tinta dulu oke nomor 3 ya ya boleh langsung nomor 3 A nya 4 bedanya 3 habis itu rumusnya N per 2 oh nyari apa nih yang dicari S S 7 ya S7 nya berapa S7 sama dengan N per 2 oh S N sama dengan N per 2 2 A tambah N minus 1 kali beda jadi 7 per 2 2 kali 4 tambah 7 minus 1 di kali 3 jadinya 7 per 2 8 tambah 6 kali 7 per 2 jadi 8 tambah 18 7 per 2 itu 26 habis itu 2 sama 26 jadi 13 jadi hasilnya 91 ya betul ya jadi yang misingatkan tadi tentang urutan kerja ada kaitannya dengan deret hitung-hitungan untuk deret aritmetika nah ini langkah kerjanya sudah benar lengkap soalnya itu kalau misingatkan lagi itu soalnya tentang jumlah 7 suku pertama pada barisan bilangan 4 7 10 13 dan seterusnya ya barisannya itu adalah 4 7 10 13 dan seterusnya A nya adalah bilangan yang pertama kali ditulis bedanya 3 dapat dari mana itu dapat dari 7 kurang 4 sama dengan 3 U2 kurang U1 U2 kurang U1 sama dengan 7 kurang 4 karena ini kebetulan angkanya sederhana dan sama-sama positif bisa diambil suku pertama dan suku keduanya langsung ya oke ada pertanyaan apa bedanya UN dengan SN siapa yang mau jawab apa bedanya UN dengan SN siapa yang mau jawab silahkan mis kasih poin juga ya Alis ya UN itu mencari satuan SN mencari jumlah UN itu mencari sukunya satuan sukunya bukan satuan suku satuan artinya maksudnya Alisia di sini bilangan keberapanya sukunya kalau SN itu jumlah totalnya gitu ya jadi kalau kalimat di soalnya jumlah 7 suku pertama adalah berarti bilangan pertama tambah bilangan kedua sampai tambah bilangan ketujuh dijumlahin totalnya berapa tapi kalau dibilang suku ketujuh artinya cari bilangan yang berada pada urutan ketujuh di barisan bilangan tersebut jadi pribadinya satuannya kalau kata Alis ya ya gitu sia minta bisa dipahami kalau kalau UN sukunya urutan bilangannya bilangannya bilangan kesekian itu siapa sih yang jadi urutan bilangan yang ada di urutan bilangan ke lima gitu di barisan tersebut misalnya kalau SN berarti jumlah lima bilangan pertama pada barisan tersebut lima bilangan pertama artinya berurutan dari bilangan yang ditulis pertama yang kedua ketiga keempat kelima dijumlahin semua gitu ya kemudian nomor 4 oh sebentar ya Leika sebentar ya mis tambah sebentar oke nomor 4 Leika silahkan saya pakai rumus SN sama dengan N per 2 2 dikali A tambah N kurang 1 dikali beda habis itu S10 sama dengan 10 per 2 2 kali 20 plus 10 kurang 1 dikali 3 oke disitu 10 per 2 40 tambah 9 kali 3 10 per 2 40 plus 27 10 per 2 kali 6 7 2 dibagi 10 10 dibagi 2 iya 10 10 bagi 2 maksudnya 5 kali 67 sama dengan 330 330 5 5 kursi oke Leika apa A nya disini Leika tadi belum ya langkahnya A nya ditentukan dulu A nya sama dengan nilai A 20 terus bedanya 3 3 N nya 10 10 ya oke good betul ya jadi dari soal ceritanya terdapat 20 kursi ya pada baris pertama berarti ini adalah 20 kursi itu sebagai apa tadi A ya pada baris pertama A nya sama dengan 20 nilai A sama dengan 20 lalu setiap baris bertambah 3 berarti bedanya 3 lalu 10 kursi dalam aula ada 10 baris maksudnya 10 baris kursi berarti N nya sama dengan 10 oke yang ditanya banyak kursi dalam aula berarti kalau banyak kursi dalam aula itu artinya SN ya tapi kalau pertanyaannya banyak kursi pada baris ke-10 banyak kursi pada baris ke-10 berarti ditanya U10 itu beda pertanyaannya anak-anak jadi kalau misalnya mau buat presentasi tentang soal aritmetika nah bedanya itu di pertanyaannya apakah dia tentang barisan atau deret kalau ditanya banyak kursi di dalam aula berarti itu pertanyaannya tentang deret aritmetika kalau pertanyaannya banyak kursi pada baris ke-10 berarti itu adalah tentang barisan suku ke-10 yang ditanya gitu ya masih bingung apa bedanya soal ceritanya untuk barisan dan deret di pertanyaannya juga di kalimat di soal ya oke jadi ini tulis kalimat jadinya bagaimana kesimpulannya jadi banyak kursi di aula ada 335 kursi ya kalau soal cerita dan tugasnya esai miswajibkan tulis kalimat jadi juga ya selain cara wajib juga kalimat jadi oke itu tentang tugas mandiri satu masih ada yang mau ditanyakan anak-anak tugas mandiri satunya masih ada yang bingung mungkin silahkan tidak apa-apa tanya saja di kolom chat nomor 1 dan 2 oke ini nomor 2 oke sudah oke yes nomor 2 ini Yovani tulisannya merah apa kelihatan dari situ sorry ya tadi belum sempat ganti tinta tidak berarti mis sedang marah ya kalau oke oke kelihatan oke nomor 2 kemudian nomor 1 disini nomor 1 nya sudah oke oke ini nomor 3 nomor 4 oke kita akan beranjak ke tugas mandiri 2 sebelumnya misalkan cek lagi apakah sudah oke lagi 2 orang kiri belum upload juga nak dan jesi ya joshua sudah giri dan jesi silahkan di upload dulu oke yang nomor 1 tugas mandiri 2 nomor 1 siapa yang mau sebentar tadi siapa ya jawab yang terakhir leka oke nomor 1 tugas mandiri 2 tentang deret barisan dan deret geometri nah disini ada 3 bilangan diminta 2 suku berikutnya anak-anak silahkan yang mau boleh angkat tangannya siapa yang angkat tangan ini Alicia dan Jonathan Alicia sudah 2 kali boleh kasih kesempatan ke Jonathan oke ya Jonathan silahkan 2 suku berikutnya 9 dan 4,5 9 dan 4,5 sebentar ya itu 9 dan 4,5 ya betul rasionya berapa Joe kali setengah ya 9 dan 4,5 ya ini satu bilangan ini satu bilangan kali setengah betul ya rasionya adalah bisa 36 per 72 disederhanakan jadi 1 per 2 jadi 18 kali setengah artinya 18 bagi 2 ya 9 9 juga kali setengah 4,5 oke good lanjut nomor 2 Wiwit dan Kathleen yang duluan Wiwit silahkan Wiwit R sama dengan U sebentar sebentar rumus suku ke N dari 39 27 oke sebentar sebentar sorry yes ini dulu sorry sebentar oke 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 benar ya ya silahkan Wiwit R R nya sama dengan UN per U berapa U2 per U1 U2 per U1 ya U2 per U1 sama dengan sama dengan sama dengan 9 Sama dengan par 3 okay UF UF Dakar ama UF UN sama dengan 3 kali 3 pangkat N-1 UN sama dengan 3 kali 3N kali 3-1 UNnya sama dengan 3 kali 3N per 3 terus UN sama dengan 3N 3 pangkat N 3 pangkat N beda soalnya nanti 3N itu begini 3 pangkat N, 3 dipangkatkan N oke ini maksudnya tadi 1 per 3 terus ini sama dengan 3 kali 3 pangkat N per 3 oke benar, very good jadi anak-anak kalau yang jawab sampai sini miss benarkan kalaupun mencari bentuk yang berbeda dapatnya paling sederhana jadinya UN sama dengan 3 pangkat N ini juga benar oke jadi kalau nanti soalnya pilihan ganda tidak ada pilihan yang pertama berarti cari bentuk lain mungkin yang pilihan kedua ada jadi dua jawaban ini untuk tugas yang kemarin benar jadi tinggal ganti huruf A dan R nya A nya adalah 3 rasionya adalah 3 jadi variabelnya N tetap 3 kali 3 pangkat N kurang 1 artinya untuk N kurang 1 pangkat pangkat N kurang 1 itu artinya dia berpangkat N dikalikan dengan bilangan pokok yang sama berpangkat negatif 1 nah bilangan bulat berpangkat negatif itu sama dengan pecahan 1 per bilangan tersebut dipangkatkan pangkatnya berubah jadi positif ingat lagi itu nah Miss ini harus 1 apa boleh 4 boleh 5 harus 1 sifatnya dia harus 1 pembilang oke itu nomor 2 kita masih ada waktu nomor 3 oh sorry nomor 2 udah ada yang mau bertanya yang keliru kemarin saat mengerjakan tugas mandiri 2 silahkan ini perbaikannya kamu catat ya tapi udah gak boleh upload ulang ya dicatat saja untuk belajari sebagai bahan ulangan ya supaya nanti pas ulangan gak keliru gak keliru lagi oke sudah kalau sudah kita lanjut ya nomor 3 nomor 3 tentang jumlah 7 suku pertama siapa yang mau kathleen ya ya kathleen 13 26 52 sebentar kathleen nomor 3 nomor 3 itu ya soalnya jumlah 7 suku pertama dari barisan bilangan itu oke, silahkan Kathleen jadi suku pertamanya 13 13 sebagai suku pertama atau A, oke terus rasionya suku kedua dibagi suku pertama sama dengan 26 dibagi 13 sama dengan 2 berarti rumus SN nya sama dengan A dikali rasio N dikurang 1 rasio dipangkatkan N lalu dikurangin 1 dibagi R kurang 1 sama dengan 13 jadi S7 sama dengan 13 2 terus dipangkat bentar, dipangkat 7 dikurang 1 terus karena rasionya 2 dikurang 1 kan berarti gak perlu dibagi lagi ya 2 kurang 1 kan 1 ya jadi gak usah oke tapi mis tulis 13 dikali 128 dikurang 1 sama dengan 13 dikali 127 jawabannya 1651 oke very good 1651 ya ya benar itu ya untuk yang nomor 3 sudah benar sudah lengkap silahkan anak-anak cek pekerjaan masing-masing kalau masih ada yang urutan yang keliru silahkan diperbaiki untuk dipelajari saat ulangannya sebentar oke sebentar ya mis minum dulu sudah ada pertanyaan lagi kalau gak kita lanjut nomor 4 ya yang nomor 4 yang nomor 4 bagaimana siapa yang mau Alicia dan Widya selain itu ada siapalah yang katakan ada Lingga nah gimana Alicia dan Wiwit boleh kasih kesempatan ke Lingga oke Lingga silahkan soalnya ini langsung kerumus ya Miss ya boleh tadi dipotong jadi 4 sebentar ya suku pertamanya itu 30 cm ya sama dengan 30 suku keempatnya itu 240 cm ini U1 lalu suku keempatnya 240 karena rasionya belum belum ketemu jadi kita cari rasionya dulu berarti UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 sama dengan 240 sama dengan 30 oh ya pakai U4 ya ya U4 sama dengan A kali R kurang 1 240 sama dengan 30 dikali R pangkat 4 min 1 240 dibagi 30 sama dengan 8 ya ini 8 8 sama dengan R pangkat 3 oke bilangan yang jika dipangkatkan 3 itu hasilnya 8 adalah 2 ya oke maka dia itu R nya sama dengan 2 R nya sama dengan 2 oke lanjut ke rumus SN SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 4 kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan sama dengan dikali 16 kurang 1 per 1 sama dengan 30 dikali 15 sama dengan 450 cm oke ini S berapa jadinya N N nya berapa N nya 4 miss ya S4 jadi yang dicari adalah S4 S4 nya adalah 450 cm atau kalau mau jadi meter 4,5 meter kalau di pilihan ganda tidak ada bentuk cm nya kalian cari bentuk lainnya misalnya meter gitu ya oke very good benar ya jadi dari soal ceritanya ya tips silahkan dari soal cerita seutas tali dipotong jadi 4 bagian 4 bagian berarti N nya 4 ya N sama dengan 4 lalu potongan membentuk barisan geometri ya udah jelas dibilang bentuk barisan geometri tali terpendek berarti U1 sama dengan 30 yang terpanjang 240 ini U4 240 oke panjang tali semula semula berarti nyari SN atau S4 oke dalam hal ini S4 ya oke itu untuk yang nomor 4 ya sudah lengkap caranya langkahnya juga jadi ada dua lapah pertama cari rasio setelah itu baru masuk ke rumus SN oke masih ada yang ingin bertanya untuk langkah ini nah kalau misalnya R pangkat 3 sama dengan 8 berarti bilangan apa yang dipangkatkan 3 sama dengan 8 artinya R itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 artinya 2 x 2 x 2 sama dengan 8 cocok ya berarti R nya 8 oke itu untuk pembahasan tugas mandiri bagaimana anak-anak yang kemarin mungkin masih ada yang keliru-keliru sedikit tidak apa-apa sekarang kan sudah tahu yang langkah sebenarnya mungkin urutannya ada yang mungkin yang salah hitung angkanya silahkan dicermati lagi kemudian dipelajari lagi ya sebagai bahan ulangan nah anak-anak memberi tahuan untuk ulangannya itu hari selasa ya anak-anak karena liburnya tidak jadi hari selasa ada surat edaran bahwa liburnya itu digeser ke hari Rabu bukan tanggal 10 ya liburnya jadinya tanggal 11 karena itu kita punya kelas hari selasa untuk itu ulangannya misbajukan jadi hari selasa tanggal 10 ya nanti Al tolong ingatkan di grup kelas penilaian harian 1 matematika tentang pola bilangan hari selasa 10 Agustus 2021 pelajari modul PPT dan tugas-tugas pola bilangan ya oke itu ini yang keluar siapa nih wah giri tidak ada di sini mana kah giri menghilang ini nah untuk modulnya coba dilihat sebentar Rabu libur ya betul nanti pengumumannya akan di share siang hari Rabu libur hari selasa masuk ya Rabu depan libur selasanya masuk ulangan matematika ya oke sedikit lagi mis mau bahas satu hal ini kisi-kisi untuk ulangan juga ya kalau misalnya perhatikan latihan soal halaman 18 yang nomor 3 yang nomor 3 anak-anak diperhatikan kalau mis tanya mis kasih soal diketahuinya begini rumus suku ke N diketahui nih ya rumus suku ke N diketahui pertanyaannya adalah empat suku pertama pada barisan tersebut gimana caranya nyari empat suku pertama mis berarti kamu nyari U1 N nya diganti dengan angka 1 dari rumus ini jadinya setengah kali 1 dalam kali dalam kurung 1 tambah 1 setengah kali 1 kan setengah ya lalu 1 tambah 1 2 setengah kali 2 berarti 2 kali 2 2 bagi 2 1 berarti U1 nya sama dengan 1 terus U2 nya ya ganti N nya dengan angka 2 setengah kali 2 kali dalam kurung 2 tambah 1 2 bagi 2 1 ya terus 2 tambah 1 3 berarti U2 nya sama dengan 3 lihat di opsi berarti bilangan yang pertama 1 lalu ada 3 nah ketemu langsung D gitu ya perhatikan kalau mis kasih rumus UN nya mis minta 4 suku pertama berarti begini caranya kalau masih belum ada opsinya cari lagi U3 apa setengah kali 3 kemudian kalikan 3 tambah 1 ya oke kemudian kalau pertanyaannya mis ganti bukan 4 suku pertama tapi misalnya jumlah suku kedua dan suku ke 10 gitu misalnya berapa jumlahnya kalau dijumlahkan suku kedua dan 10 berarti cari U2 U2 nya sudah dapat sama dengan 3 U10 nya berapa berarti setengah kali 10 kan 5 ya 5 kali 10 tambah 1 5 kali 11 55 eh 5 kali 5 tambah 1 eh 5 tambah 1 jadinya 11 kali 5 betul ya 55 ya jadi ini ditambah jadinya hasilnya 58 begitu ya itu variasi soal kemudian nanti ada yang gambar pola di gambar ya cari pola kesekiannya berapa kayak gitu kemudian rasio rasionya berapa dari bilangan dari barisan itu atau dari rumus ini yang mana rasio ya dipelajari latihan soal yang ada di muda di bodul juga contoh-contoh soal yang mis kasih di port point ya silahkan dipelajari sebagai bahan untuk ulangan ya ayo mencobanya juga boleh dicoba sebagai latihan oke demikian untuk kelas hari ini untuk matematika ada yang ditanyakan anak-anak kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh nanti WA mis ya silahkan japri kalau mau bertanya karena waktu kita di kelas sudah habis kita akhiri untuk pelajaran hari ini mari kita berdoa anak-anak mari kita satu dalam doa Bapak yang baik terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam pelajaran matematika hari ini ya Bapak kiranya Engkau menolong anak-anak untuk memahami mengerti materi yang sudah dibahas selama materi pola bilangan ini Tuhan berikanlah anak-anak ketekunan dalam belajar dan berlatih sehingga anak-anak boleh lebih teliti lebih cermat dan siap menghadapi penilaian harian hari selasa depan Tuhan terima kasih ya Bapak kami serahkan hidupan kami dalam kasih-Mu untuk selanjutnya kami akan beristirahat kayaknya Engkau mendungi kami berkati makanan minuman yang akan dinikmati terima kasih ya Bapak kami mohon penyertaan Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa amin oke anak-anak sampai jumpa lagi hari selasa persiapkan dirimu dengan baik untuk ulangan matematika yang pertama kemudian untuk tugas project untuk tugas project ya ingat ulangannya hari selasa tanggal 10 ya halo giri baru bergabung lagi ulangannya hari selasa tanggal 10 ya jadinya terus projectnya juga tetap deadline tanggal 10 tapi jam malam terakhir jam 8 malam upload video presentasi kalau enggak cukup memorinya untuk masuk ke LMS boleh kamu kasih di Google Drive lalu linknya kamu upload ya maksudnya linknya kamu sertakan di Word itu terus yang file dokumen Word itu yang kamu upload ke LMS oke anak-anak sampai jumpa lagi hari selasa depan untuk kelas matematika God bless you terima kasih Miss thank you terima kasih Miss ya oke selamat pagi selamat pagi selamat pagi bisa on cam dulu halo 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 udah setengah 11 ya udah 10.30 ayo ayo ini yang lagi break ketika kalian mendengar suara saya kalian langsung datang mencari gadget kalian masing-masing ya oke kita on cam sebentar ya setelah itu kita ya kalian nanti ketika pembelajaran berlangsung ya kalian kalau mau off off cam silahkan mister mau ngecek ini ya mau ngecek kalian oke ini Jonathan nih memang gelap apa gimana kameranya ini ya kayaknya pengaturan ininya ya pengaturan kameranya oke ya ini yang belum menghidupkan kamera ada ada Jesse ada Karen ada Velove Kathleen Lingga Jeremy Giford Tiffany Yovani Isaac sama Giri ya kalau mendengar suara mister kalian bisa on cam dulu ya oke kalau di nyalain gak bisa dengerin oke ya kita mulai aja pelajaran kita hari ini sebelum itu kita berdoa mister bisa minta tolong Isaac halo Isaac bisa tolong untuk berdoa ya bisa maaf tadi ngelek bisa tolong diulang ya bisa minta tolong untuk mimpin kita dalam doa Isaac oke teman-teman mari kita berdoa Sampai 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 kita supaya kita bisa mengerti dan mengingat pelajaran yang berikan oleh mister hari ini amin 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 oke terima kasih ya sesuai dengan pengumuman yang mister berikan di hari Rabu ya berarti hari ini kita akan melaksanakan kuis dan juga pembuatan poster ya oke silahkan kalian bisa buka LMS masing-masing nah nanti nah nanti tampilan tampilan LMS-nya ini ya mungkin di kalian dashboard LMS-nya sudah ada apa namanya notification ya sudah ada notif disitu untuk mengerjakan quiz ya nah silahkan kalian mengerjakan quiz-nya ini dulu waktu pengerjaan quiz-nya ini ada 60 menit ya meskipun kesempatannya ini cuma satu kali tapi waktunya ini 60 menit dan tugas yang dikerjakan juga tidak banyak soalnya juga tidak banyak ya soalnya tidak banyak kalau nggak salah cuma ada 15 15 atau 20 total gitu ya nah itu bisa kalian kerjakan ini cuma memasang-masangkan gitu ya nah kalau kalian ingin melihat referensi ya dari buku internet dan yang lainnya diperbolehkan ya ya dipersilahkan asal kalian mengerjakannya dengan baik ya mengerjakan dengan baik tolong jangan ada yang asal-asalan ya waktunya 60 menit kalian juga bisa mengerjakannya lebih santai kalian juga lebih banyak waktu untuk bisa membaca ya itu bisa kalian lakukan yang penting pengerjaannya tidak asal-asalan ya takutnya nanti kayak ya di kelas-kelas sebelumnya yang mister mengajar ya mereka terlalu cepat mengerjakan karena ini ya karena mereka melihat di bawahnya ini juga ada tugas dalam membuat poster ini gitu dikiranya ngumpulin posternya juga hari ini begitu ya nah nanti seandainya kalau memang kalian sudah selesai mengerjakan disini ada tugas selanjutnya yaitu membuat poster menjaga kesehatan sistem gerak nah untuk membuat poster ini tidak harus selesai hari ini ya itu pembuatan poster tidak harus diselesaikan hari ini tapi setelah kalian mengerjakan kuis kalau memang sudah selesai kalian bisa langsung ke posternya ini ya nah untuk pengerjaan posternya ini ada beberapa aturan ya tapi lebih ke membebaskan kalian ya membebaskan kalian dimana poster yang kalian kerjakan ini boleh ya boleh dikerjakan di gambar di kertas begitu ya kalian gambar di kertas gambar atau mungkin kalian punya kertas haps kosong kalian mau gambar disitu terus kalian mau warnai silahkan atau kalian yang kesulitan dalam memperoleh kertas ya kalian tapi kalian bisa mengerjakan di aplikasi ya menggunakan aplikasi pada komputer atau smartphone nah itu juga diperbolehkan ya tapi dengan catatan dengan catatan kalian tidak mengkopi atau mendownload gambar yang ada di internet untuk kalian jadikan itu sebagai tugas yang kalian kumpulkan ya mister tahu tuh kalau misalkan kalian mengkopi atau mendownload gambar begitu ya pokoknya kalian download terus kalian ganti fontnya kalian ganti tulisan apa warna-warnanya seperti itu ya tapi isinya modelannya bentukannya sama nah itu pasti mister tahu ya itu sudah termasuk dalam mengkopi tapi kalau kalian download gambar buat kalian jadikan patokan dalam membuat poster kalian begitu ya oh isi kalian ngambil isinya mungkin kalian ngambil kalimat himbawannya masukkan disitu tapi gambarnya kalian beda-bedakan nah itu diperbolehkan ini ada yang bertanya masalah kuis referensi terserah kalian mau pakai referensi buku modul yang mister berikan kalian mau pakai referensi yang ada di internet silahkan untuk referensi pengerjaan baik itu kuis maupun poster mister bebaskan ke kalian ada pertanyaan lagi kalau tidak ada ini sudah ada lima orang yang mulai mengerjakan terima kasih jangan terlalu terburu-buru untuk kalian yang mau mengerjakan juga cek-cek dulu ya koneksi internet kalian kalau lancar ya kalian bisa langsung kerjakan tapi kalau masih belum lancar bisa tanya-tanya dulu siapa tahu ada yang lagi download sesuatu atau mungkin ada yang lagi nonton streaming begitu ya karena itu memang menghambat koneksi internet ini gimana ini Yovani bertanya belum kumpul atau belum maksudnya gimana ini pertanyaannya ya pertanyaannya Yovani ini masih bingung nih mister belum bisa jawab ini ya oke itu saja mungkin kalau kalian ada yang mau bertanya masukkan saja ke dalam kolom chat mister akan matikan record untuk ya menghemat waktu kalian gitu ya supaya nanti kalau misalkan ada yang nonton di youtube gak lama nunggu kok diem dia begini ya oke mister matikan oke karena waktunya lagi 3 menit ya sebelum mister akhiri pertemuan nah mister akan menyampaikan pengumuman dulu ya untuk yang masih mengerjakan silahkan kalian ya lanjutkan ya jangan langsung di end begitu ya ini masih tersisa lagi dua orang ya kalian bisa kerjakan dengan hati-hati ya tapi mohon maaf kalau mungkin waktu breaknya kalian itu tersita karena masih mengerjakan ya kemudian untuk yang sudah selesai kalian boleh apa namanya ya boleh stop dulu ya dalam pengumpulan ide-ide mungkin bikin posternya ya ikuti dulu pelajaran selanjutnya nanti setelah pelajaran berakhir kalau kalian mau langsung mengerjakan ya diperbolehkan ya batas pengumpulan posternya mister buat sampai hari Rabu ya sampai hari Rabu pertemuan berikutnya nah batas waktunya itu kalau gak salah jam 12 malam jadi Rabu jam 12 malam itu kalian sudah harus mengumpulkan tugasnya gitu ya nah untuk pertemuan kita berikutnya kita berarti masuk ke sistem gerak pada hewan dan juga pada tumbuhan ya jadi kita masuk materi lagi di hari Rabu ya jangan lupa posternya ya untuk diselesaikan ya siapa tahu nanti mungkin kalian liburan dapat-dapat inspirasi untuk bikin poster ya oke itu saja penyampaian yang bisa mister sampaikan hari ini sebelum kita akhiri mari kita berdoa kita berdoa Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu dan juga untuk kegiatan kami pada hari ini kiranya engkau berkati ya Tuhan agar melalui kuis ini dapat menambah wawasan kami juga ya Tuhan dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kami dan berkati juga untuk pelajaran selanjutnya berkati bagi guru yang mengajar dan juga untuk agenda kami setelah pembelajaran ini berakhir ya Tuhan kiranya engkau selalu jaga dan lindungi kami terutama dari pandemi yang saat ini sedang melanda kiranya ini yang menjadi doang-doang syukur kami ya Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin oke terima kasih kelas 8C Tuhan Yesus berkati selamat siang anak-anak semuanya mis sudah nunggu-nunggu ada yang sadar open camera hanya tiga orang selebihnya tidak ada yang sadar selamat menikmati sudah sudah bisa semua atau yang ini mau mis masukkan ke ini ke waiting room kalau mis masukkan ke waiting room lalu mis absent mis anggap kamu tidak hadir ayo ayo sudah hanya ini saja yang lainnya tidak tiffani jonathan tiffani dan joshua tolong diperbaiki kameranya ya posisi kameranya gimana kalau miss cuma gini ya gimana ya atau kalian kalau kayak gini miss gimana ya perasaan kalian ya stephani bagusin kameranya setidaknya seleher lah iya iya kathleen juga satwika lija nanti aja memandang-mandang lija fokus oke isak bagusin dong isak oke aron baik sebelum kita memulai pembelajaran kita miss minta tolong lingga pimpin doa halo miss ya pimpin doa teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan dan tasbik kamu pada hari ini kami akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia Tuhan kira yang kamu berkati agar loncat dari awal perkenaan berakhirnya dan apa yang diajarkan miss bisa kami pahami dengan baik terima kasih ya Tuhan halal ya amin amin baik terima kasih lingga miss akan absent tanggal 6 Alicia eh ini 8 C benar oke Alicia ada hadir miss Jeremy elijah hadir miss aron oke miss isak hadir jesie hadir jonathan hadir miss jesua jesua ada orangnya gak bisa jawab miss Kathleen hadir miss karen hadir miss lingga hadir miss pangestu 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 ada pangestu gak ada ya ada pangestu gak ada di jumlah miss maaf ya miss dulu ya satwika hadir miss raffaella hadir miss salomita hadir miss stefani hadir miss divani hadir miss pilaf hadir miss widia widia hadir miss jivani olivia hadir miss oke baik anak-anak semuanya disini sudah sudah mendengarkan eh mendengarkan maaf karena baca chatnya jesua oke sedikit akan mengganggu kalian karena miss gak tahu hidungnya datang bukan covid ya santai jadi kita kan kemarin pertemuan sebelumnya kita ada tugas ya sudah semua mengumpulkan ada yang merasa berdosa ke miss tidak menggerjakan ada 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 semuanya sudah mengerjakan ini sudah mengerjakan tentang ya teks berita ya teks eh maaf kok berita oh iya berita ya tentang teks berita oke nah hari ini kita akan belajar mengenai sutur dan kaida teks berita cuma sudah siap mengikuti pembelajaran sudah semuanya pastikan kalian mengikuti dengan baik oke miss akan share PPT miss tidak akan banyak perbicara tapi lebih banyak nanti akan miss jatuhkan ke diskusi oke sebentar mengenai struktur dan kaida kebahasaan tentunya teks berita kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai hakikat atau pengertian dari teks berita lalu ke ciri-ciri dan yang terakhir kita pada unsur-unsur teks berita nah sekarang kita akan belajar mengenai struktur dan kaida atau unsur kebahasaan pada teks berita menurut kalian apa itu struktur 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 sekolah ada struktur kelas nah apa itu sebenarnya struktur coba semuanya sudah pakai sudah ada yang download kamu sebesar bahasa Indonesia coba pengertian dari struktur apa coba dilihat pengertian dari struktur ada yang bisa bantu mis mencarikan struktur itu artinya apa ya Jesse aktif kata struktur adalah yang disusun dengan pola tertentu oke susunan dengan pola tertentu jadi menurut kalian apa itu struktur ya Elija ya Elija ya miss ya di KBBI cara sesuatu disusun atau dibangun oke baik terima kasih untuk yang sudah menjawab nah ini adalah kompetensi yang terbaru mengenai 3.2 menolak struktur dan unsur kebahasannya tujuannya pastinya supaya kalian memahami struktur ini juga menjadi penghubung supaya kita membuat teks berita lalu kita mampu memahami unsur kebahasaannya dan yang terakhir menyajikan informasi sehingga kamu dapat membuat berita apa struktur berita itu nah sebelum kita sampai ke sana pada struktur berita bahwa nah tadi sudah beberapa teman kalian menjawab struktur itu adalah susunan komposisi yang harus ada pada suatu objek tertentu contohnya kalau dia struktur teks berita berarti susunan yang harus ada pada teks berita wajib adanya tidak boleh tidak oke nah sebelum sampai nanti Miss akan tunjukkan ini tapi Miss sampaikan dulu pada teori itu tadi adalah contoh dari teks berita tapi sebelum ke sana Miss mau menjelaskan tentang struktur berita hal yang perlu kalian pahami nanti terakhir kita diskusi Miss jelaskan ini secara terperinci dulu baru nanti kita akan menganalisis struktur dan kebahasan pada teks berita dalam teks berita kita paham bahwa teks berita itu berisikan informasi penting tentang suatu kejadian atau peristiwa tetapi kalau dilihat dari strukturnya maka teks berita itu terbagi atas dua informasi informasi yang pertama dikatakan informasi penting yang mengandung unsur-unsur teks berita yaitu 5W tambah 1H lalu satu lagi informasi tidak penting artinya adalah informasi yang melengkapi informasi penting jadi dia adalah penjelasan penjelasan dari informasi penting atau paragraf yang mengisinya informasi penting nah untuk tahu struktur teks berita pokok-pokok informasi yang dirangkum dalam 5W tambah 1H atau adik simba apa siapa kapan mengapa dan bagaimana kita akan lihat bahwa kelima keenam keenam unsur-unsur berita terbagi menjadi dua komposisi dalam struktur teks berita apa mengapa apa kapan siapa dimana itu berada pada kepala berita oke ya paham ya itu ada pada kepala berita selebihnya yaitu mengapa dan bagaimana dia pada tubuh berita paham ya bukan kata mengapa dan dimana itu tapi jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana itu berada pada tubuh berita tahu ya berarti apa siapa kapan kapan dimana itu berada pada kepala berita sedangkan mengapa dan bagaimana itu ada pada badan maaf misalnya ya misulang apa siapa kapan dan dimana itu berada pada kepala berita sedangkan unsur mengapa dan bagaimana itu berada pada tubuh berita oke maka informasi yang kurang penting yang lajem disebut pula dengan ekor berita adalah bagian berita berada setelah kepala berita dan tubuh berita lalu kita simpulkan bahwa kita lihat inilah unsur eh maaf struktur struktur dari teks berita dimana dia seperti piramida terbalik oke ya piramida terbalik yang artinya informasi penting paling atas semakin ke bawah semakin tidak penting arti di sini ya tidak penting artinya dia tidak boleh ada gitu ya bukan ya bukan seperti itu tetap ada unsur ekor tetapi dia adalah penjelasan dari kepala berita dan tubuh berita oke kita lihat ada empat tadi Miss sampaikan tiga ya kalau di sini Miss tidak perlu jelaskan judul intinya judul berita itu adalah gambaran dari isi berita maka seharusnya judul berita itu menjadi gambaran atas isi berita tetapi kita harus lihat fakta-fakta yang sebenarnya yang sedang ada pada saat ini terkadang mereka meng 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 mengubah mengubah judul berita seperti apa ya saat kita baca beritanya kita paham oh yang disampaikan ini tetapi setelah kita baca bagian isinya tidak sinkron tidak nyambung judul dengan isinya jadi judul beritanya dibuat apa ya terlalu melebih-lebihkan padahal setelah dibaca isinya rupanya tidak sesuai dengan ini dengan judul itu yang terjadi saat ini makanya Indonesia itu kan negara malas membaca akhirnya dia hanya baca judulnya termakan berita yang bohong akhirnya udah makan berita yang bohong nyebar lagi ke orang lain weh-weh ada loh berita seperti ini si ini si ini dan ini tersebar 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 padahal apa orang hanya baca judulnya saja udah malas membaca sok-sok jadi tuan lagi jadi orang-orang yang menyebarkan berita lagi nah ini ini ciri-ciri dari negaramu negara mis enggak gini negara mis dibaca dulu semuanya baru itu disinkronkan dulu dengan informasi dari tempat lain lalu disebarkan kalau di negara kalian ini ngeri kata orang batak ngeri ngeri sekali kenapa udah enggak baca eh baca cuman judul jadi tukang rumpi nyebar kesana nyebar kesini akhirnya buat kelompok demon lalu disuruh baca dulu udah baca emangnya beritanya belum cuman judulnya masih yang kebaca katanya bertobatlah ya semoga di kelas ini tidak ada ya maka tadi sudah miss maaf lihat judul berita itu gambaran dari isi maka tidak boleh harusnya tidak boleh kalau judul tidak menggambarkan berita kepala kepala berita tadi ada unsur apa saja di sana unsur apa saja unsur apa saja ya Widi siapa apa kapan dimana ya siapa kapan siapa kapan apa dimana oke ya intinya itu lalu tubuh berita unsur apa saja ya jesi mengapa dan bagaimana mengapa dan bagaimana lalu di ekor itu adalah penjelasan ulang mengenai kepala berita dan tubuh berita itu mengenai struktur ini ini tadi sudah misjelaskan kepala berita ini ada unsur apa siapa dimana dan kapan badan berita mendeskripsikan bagian unsur bagaimana dan mengapa terjadi bagian ekor adalah berisikan penjelasan lanjutan mengenai isi berita yang telah disampaikan kepada kepala berita dan tubuh berita atau sebagai pelengkap itu mengenai strukturnya nanti kita coba analisis teks berita yang sebelum ini tadi ada mis tunjukkan itu nanti kita ke unsur kebahasannya dulu nanti silakan dipahami buat catatan-catatan kecilnya biar mis nanti tidak share-share lagi nah kaedah kebahasannya ada terbagi menjadi lima apa saja yang pertama menggunakan bahasa baku bahasa baku baru bahasa kata kerja mental lalu konjungsi temporal atau kronologis keterangan waktu dan kalimat langsung dan tidak langsung kita bahas satu-satu kalimat eh kalimat maaf kata baku baku itu bisa kamu tentukan jika kamu punya kamus besar bahasa Indonesia sanalah sumbernya mister tidak bisa menentukan kalimat itu baku atau tidak baku yang bisa adalah KBBI nanti kalau contohnya kamu ketik suatu kata kata dasar kata dasar di KBBI lalu di sana tidak muncul maka dipastikan itu bukan bahasa baku oke tapi buka buka kamus yang terbaru jangan kamus zaman dulu bisa jadi semua kata-kata yang kita gunakan sekarang dikatakan kata tidak baku karena menggunakan bahasa dulu coba kita lihat contoh kata baku dan tidak baku nah ini yang sering muncul apotek sering dikatakan orang apa apotik fitnah sering ditulis fitnah ini pertukaran huruf P F dan V itu sering sekali berubah sering kita terkecoh dengan ketiga huruf itu P F V itu sering kita terkecoh lalu nasihat sering sekali kita dengar apa nasihat padahal nasihat itu tidak baku sekadar yang sering kita gunakan apa sekedar nah ini sudah mulai bertobat ya menggunakan tidak baku ya supaya tidak sia-sia mesti ngajarin kalian sekadar lalu anugerah bukan anugerah anugerah ada E disana telepon bukan telepon jangan kayak orang-orang ala biar miss biar ke ala inggris-inggrisan udah salah membanggakan diri lagi lalu andal tidak bakunya yang sering kita dengar handal handal sekali saya udah salah cara penyampaian katanya tidak baku banyak gaya lagi lalu risiko yang sering kita dengar apa risiko bahkan di buku pelajaran bahkan buku pelajaran itu kan harusnya apa ya harusnya penggunaan kata-kata baku wajib di sana buku pelajaran tapi lihatlah nanti di buku pelajaran kalau kita menganalisis kata baku dan tidak baku di sana banyak sekali padahal peneliti peneliti itu bukan sembarangan orang yang menulis buku pelajaran kita itu orang-orang yang sudah ahli tapi masih banyak di sana itulah makanya dikatakan tidak ada yang sempurna kesempurnaan hanya milik milik mereka saja makanya dikatakan guru tidak pernah salah kalau guru salah kembali pada hukum yang pertama guru tidak pernah salah itu harus kalian pegang dan itu akan sering kalian temukan guru tidak salah kalau guru salah kembali pada hukum yang pertama yaitu guru tidak pernah salah itulah keadaan di negeri kalian ini miss tidak ikut ya miss mau membuka negara di mars ada yang mau ikut dengan miss ke mars lij ikut bawa pasanganmu dulu supaya kau tidak sendirian di sana lalu saksama sering kita dengar seksama bahkan miss juga sering mengatakan seksama bukan saksama jadi miss mulai hari ini bertobat tidak menggunakan kata seksama lagi tapi saksama semoga kalian juga bertobat ya lalu kata kerja mental atau verbal mental yaitu menggunakan penginra hal-hal yang dilakukan oleh indra kita melihat ya dilakukan oleh indra yaitu mata merasakan kulit mendengarkan telinga lalu kognitif mengerti berpikir lalu aktivitas itu contohnya khawatir merasa dan lain sebagainya contohnya ini ada kata melihat pada cuplikan teks berita ada kata khawatir mengerti melihat dan lain sebagainya itu hanya sederhana nah kalimat langsung dan tidak langsung kita tahu bahwa berita itu selain orang yang mewawancarai atau sering dikatakan apa siapa kalau yang mewawancarai war 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 nyambung dong fokus wartawan nah mereka terkadang untuk mencari informasi yang akurat mereka melakukan wawancara dengan siapa dengan kalau mengadakan wawancara dengan siapa narasumber mis narasumber tumben pintar gitu dong biar enggak ini ya narasumber nanti diwawancarai maka akan timbul di sana kalimat langsung karena hasil dari wawancara maka di sana apapun yang dikatakan oleh narasumber itu wajib tidak boleh dikurangi itu harus dimuat dalam kalimat tetapi terkadang kalau informasi kadang narasumber juga manusia ditanya apa dijawabnya apa gitu ya ditanya siapa namamu dijawabnya saya mulai tadi sudah makan nah ini makanya dikatakan bahwa narasumber juga manusia jadi kalau dibuat dalam berita seperti itu nanti bukan beritanya makin laris ditutup langsung pembuat berita apa ditanya padahal bukan salah mereka mereka hanya mengetik hal yang dikatakan oleh narasumber maka untuk mencari cara amannya mereka mengubahnya menjadi kalimat tidak langsung kalimat langsung dilihat salah satunya dengan adanya tanda kutip kutip pembuka dan kutip penutup tau tanda kutip seperti apa ini ya semoga enggak ada di sini yang tidak tahu semoga semua tahu tahu kan tanda kutip coba kita lihat contohnya yang pertama oh bisa tanya dulu ada di sini yang bisa membuat ini kelas 8 harusnya sudah bisa ada di sini yang bisa membuat kalimat langsung ada ayo jawab saja tidak apa-apa terkadang perlu sok pintar nah itu senang misni Widia ya Wiwi silakan saya melihat kejadiannya di depan mata saya melihat kejadian itu di depan mata saya melihat kejadian itu di depan mata oke Satwika dulu tanda kutip saya barusan melihat dia berjalan ke perpustakaan tanda kutip oke ya lalu Jesse tanda kutip saya barusan berjalan lewati tempat itu tanda kutip oke Elijah tanda kutip saya melihat Apple tanda kutip oke baik oke jadi Miss jadi salah paham karena ya iya kamu katakan langsung karena kamu menggunakan kata saya ya ya iya itu jadi kalimat langsung tapi kalau di teks gitu loh maksudnya coba Miss tunjuk ya Miss paparkan kepada anak-anak ya karena kalian yang mengucapkan ya memang kalimat langsung tapi kalau kalimat yang kalian ucapkan itu dituliskan gimana kalau dituliskan ya memang kalimat langsung karena kalian langsung mengucapkannya contohnya ada toko Adrian 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 lalu kata yang dia sampaikan dalam wawancara itu adalah saya melihat dia melihat banjir yang disebabkan pembuang kata dia adalah banjir itu disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan coba dibuat itu menjadi kalimat langsung nama tokonya Adrian dia kata yang dia sampaikan banjir itu disebabkan pembuangan sampah sembarangan coba itu dibuat jadi kalimat langsung ada yang bisa coba dulu coba dulu jangan takut ya Jesse kata Adrian banjir itu disebabkan pembuangan sampah sembarangan oke ada lagi ada lagi ayo coba coba jangan takut ya Alisha Adrian berkata koma tanda kutip banjir itu akibat membuang sampah sembarangan tanda kutip oke baik oke ada lagi oke keduanya benar hanya saja Jesse tadi kurang tanda bacanya saja bisa jadi seperti ini juga tanda kutip banjir itu disebabkan pembuangan sampah sembarangan kutip penutup koma sampah eh kata Adrian atau tadi seperti yang Jesse buat dia kata Adrian atau yang sudah disampaikan oleh Alicia Alicia tadi dia mengatakan Adrian berkata boleh coba kita lihat ya contoh pada teks ini saya akan memberikan bunga kepada Yoya kata kata Simin coba siapa yang bisa mengubah ini menjadi kalimat tidak langsung kalimat langsung ini menjadi ya Widya kata Yoya kepada Simin Yoya akan memberikan bunga kata kata siapa Simin kepada Yoya gitu ya ya oke selebihnya ada lagi ini diubah menjadi kalimat tidak langsung ada ya Jesse kata Simin kepada saya bahwa Simin akan memberikan bunga kepada Yoya oke ini ada lagi ada lagi ada lagi anak-anak ya Alicia Simin berkata bahwa dia akan memberikan bunga kepada Yoya oke nah kalimat langsung kata saya diubah menjadi kalimat tidak langsung dia akan berubah ya jadi tidak saya lagi lalu kata ini kata itu adalah kalimat langsung kata Simin itu ubah mengatakan jadi Simin mengatakan bahwa ia akan memberikan bunga kepada Yoya kalau saya nanti sudah berubah maknanya ya karena tadi Simin yang berkata Simin berkata saya akan memberikan sudah lain ya maknanya sudah beda oke lalu yang kedua kami akan mengikuti berperkemahan pramuka pada tanggal 29 Agustus kata mereka coba siapa yang bisa membuat ini menjadi kalimat tidak langsung ya Alicia mereka bilang bahwa kita akan mengikuti perkemahan pramuka pada tanggal 29 Agustus bahwa kami mereka berkata bahwa kita akan mengikuti perkemahan pramuka pada tanggal 29 Agustus udah lain itu apanya ya soalnya mereka menjadi kami eh kita nah itu udah beda lagi tuh kami menjadi kita eh mereka 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 perarti orang-orang di sana yang lebih dari setiga orang mereka lalu kamu ganti menjadi kita jadi ikut dong jadinya saya gitu jadinya ya Widya mereka akan mengikuti perkemahan pramuka pada tanggal 29 Agustus ya Jessie mereka berkata bahwa mereka akan mengikuti perkemahan pramuka pada tanggal 29 Agustus oke benar bahwa mereka mengatakan bahwa mereka akan mengikuti perkemahan pramuka pada tanggal 29 Agustus itu untuk kalimat langsung dan tidak langsung silakan diperdalam lagi cara penulisannya dan lain sebagainya kata konjungsi konjungsi itu adalah kata penghubung yang menunjukkan kalau temporal itu adalah waktu maka konjungsi temporal adalah temporal maaf temporal adalah konjungsi waktu ini kemudian lalu setelah itu dan lain sebagainya menggunakan keterangan waktu besok hari ini pada tanggal sekian dan lain sebagainya biasa kalian sudah paham tidak perlu jelaskan lagi apa keterangan waktu karena setiap teks pasti membahas tentang keterangan keterangan waktu informasi penting kita paham bahwa teks berita atau pembuat berita adalah kegiatan jurnalistik ada yang ikut jurnalistik di sini eskulnya tidak ada padahal enak enak buat jurnalistik itu buat berita ada siapa itu Yovani mantap ini nanti calon-calon wartawan dari Tunas Daud ya kita paham bahwa teks berita itu merupakan bagian dari jurnalistik maka selain yang misampaikan tadi ada tentang kaltabaku dan lain sebagainya bahasa pada teks berita itu singkat artinya apa langsung pada permasalahan tidak berputar-putar contohnya mau mengatakan Andrian meminjam uang dari Elijah itu adalah kalimat langsung pada inti permasalahan daripada Adrian mengalami kesusahan sehingga dia mencoba meminjamkan uang pada Elijah dan Elijah memberinya itu sudah berbelok-belok kiri ke kanan berputar-putar spiral ini langsung langsung pada intinya tidak usah keliling-keliling dulu contohnya mau kemana mau ke Padang Sambian dari Tunas Daud ke Padang Sambian ke Suamandala berputar-putar dari belakang baru padahal lurus bisa lurus sudah dapat Suamandala maka dikatakan singkat singkat disini artinya bukan pada teksnya yang menjadi diperkecil tetapi pada permasalahannya langsung padat padat itu artinya tidak usah jauh-jauh intinya mengandung prinsip unsur adik Simba apa dimana kapan siapa mengapa dan bagaimana sederhana yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang nanti kalau terlalu panjang maka pembacanya akan bingung titiknya dimana sampai mana ini titiknya udah gimana mau membaca tanda titiknya tidak jelas komanya tidak jelas akhirnya nanti akan salah memahami contohnya penggunaan penggunaan tanda titik yang tidak baik tanda baca yang tidak baik akan menimbulkan permasalahan atau membuat ambigu bingung contohnya saya makan daging saya makan babi bisa jadi ini nanti diubah saya makan babi katanya gitu jadi akan membuat orang bingung dalam arti apa babi ini menyatakan makanan atau menyatakan orang yang seperti hewan contohnya jangan kalian buat di rumah dicoba pula kalian di rumah langsung dipecat misti diajarin tadi pakai bahasa Indonesia makan daging babi tolong jangan dilakukan itu bukan suatu hal yang perlu kamu praktekkan oke lalu lugas yaitu menyampaikan informasi inti informasi secara apa adanya walaupun mungkin kalian lihat teori-teori mis aduh teorinya enggak sesuai dengan fakta mis gitu ya karena di luar sana sudah bebas semua sekarang sudah bebas membuat berita bahkan kamu saat ini bisa membuat berita contoh berita ada guru bahasa Indonesia tunas daud tidak jelas bisa dan terkabar sekarang sampai ke lambetura juga bisa tahu lambetura ya semuanya pada off camera mana ya kalau miss off camera enak enggak kalian mendengar suara tapi tidak melihat wujudnya miss takut kayak gitu kalian melihat apa ya gimana ya kalau malam-malam contohnya ada suara wujudnya tidak ada kalian terbang enggak ya bagaimana perasaan kalian lihat seperti itu atau kalian berjoget bareng dengan dia yuk kita main musik yuk tik-tokan gitu ya senang miss katanya wih benaran nanti isak datang wih lari kamu-kabu miss aja cuman bunyi air aja tek-tek wih hantu dari sebelah mana ini datang gitu miss apalagi di zoom ini enggak kelihatan orangnya tapi ada bunyinya eh jujur langsung miss keluar makanya untuk menghindari hal tersebut silakan di open kameranya diusahakan open kameranya jangan banyak alasan jangan lupa minum dulu kalian minum oke sejauh ini apakah anak-anak semuanya sudah mengerti ya misalkan share nanti PPT-nya di LMS ya enggak ada pakai model-model lagi sekarang ya kita terbiasa dengan LMS oke LMS Tunas Daud aduh isak ini menantang miss maunya datang miss orang yang tidak berwujud tapi bersuara supaya tidurku tidak kesepian aduh semoga ya adek ya semoga nanti dikunjungi ya ada yang punya di sini tetangga memelihara tolong dikirim ke rumah isak isak membutuhkan supaya dia tidak kesepian oh isak pernah isak pernah dikunjungi minta nomor handphone nya ya isak ya kali aja dia biar ini kali kali saja dengan orang yang berada di kosmis juga mereka ini ya cetanggaan dulunya biar mereka reunian biar enggak mengganggu orang oke kita fokus lagi sejauh ini apakah anak-anak semuanya sudah paham mengenai struktur dan keidah kebahasaan sudah mengerti sudah 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 paham bukan tentang hantunya aja yang kalian pahami kan coba struktur dari teks berita ada berapa dan apa saja selain yang miss ini ya coba miss tanya Tiffany strukturnya teks berita ada berapa dan apa saja struktur teks berita ada apa judulnya atau ada ada ekornya ada ada isi beritanya terus ada apa ada ekor ekor satu dua terus ada ada kayak judulnya gitu ya lalu sama intinya atau isi intinya atau isi itu aja kamu loh Tiffany secara tidak langsung miss mau pingsan serius itu gak ada orang disini gak nyuruh tunjuk tangan yang tunjuk tangan udah tau aduh miss geleng-geleng dulu biar arah otak miss benar ke kiri atau ke kanan atau udah di di tengah-tengah sekarang otak miss ini gimana nih miss harus bagaimana ini aduh kayaknya miss sudah jelas sekali kayak rasa miss ya menjelaskannya sudah jelas coba cari satu lagi dulu biar sekalian kalau emosi banyak yang dimarahin kalau satu orang gak cukup Joshua struktur teks berita Joshua ya coba struktur dari teks berita coba kamu ketik saja tidak bisa dengar coba kamu ketik dulu Rafaela bisa dengar miss bisa miss strukturnya apa saja ada judul berita kepala berita tubuh berita dan ekor oke oke itu coba saya mau tanya lagi kepala berita mengandung unsur unsur apa saja filop kepala berita unsur unsur apa saja yang ada di sana filop bisa miss bisa dengar miss yuk coba kepala berita mengandung unsur unsur apa saja mengandung unsur apa saja Jonathan dulu Jonathan kebetulan dia muncul siapa dimana apa siapa dimana dan kapan oke disini kalau kira-kira miss persen kan kira-kira 80% nangkap gak ya pembelajaran yang disampaikan miss curiga seperti ini oke ya nanti miss akan usahakan untuk ngirim PPT nya supaya ada bahan pembelajaran kalian tapi tidak apa-apa tidak apa-apa ya Tiffany ya besok-besok fokus ya belajarnya ya tidak masalah namanya juga ada tadi cahaya datang kayaknya kalau manggil-manggil kayak gitu beneran datang deh ya itu miss salah lihat ya kok berterang gitu ya tadi ya lampu hidup semua aduh ya silahkan mau keluar sekarang juga boleh ada yang izin mau keluar kira-kira nangkap gak ya 80% nangkap gak atau ada tadi disini miss jaringan saya bermasalah sehingga suara miss tidak bisa saya dengarkan ada 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 baik pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks berita kita akan membuat teks berita kita akan coba masukkan ke satu blok jadi jadi silakan nanti miss akan buat satu blok lalu kita akan masukkan ke sana jadi hati-hati jangan buat teks berita yang isinya hoax oke salah satu teks berita yang mau kita buat yaitu tentang tunas daud jadi cari info sebanyak-banyaknya tentang tunas daud terserah kalian mau informasikan tentang apa tentang tunas daud contoh kalian mau mengatakan tunas daud melakukan pembelajaran online via zoom setiap hari nah cari informasi yang berhubungan dengan sana dan bukti gambarnya harus ada contoh itu contoh dari miss ya silakan kalau ada yang mau memperdalam hal itu boleh lalu ada yang mau mengatakan bahwa guru-guru di SMP tunas daud kocak gitu ya atau apa-apa saja yang berhubungan dengan tunas daud atau kalian juga boleh contohnya buat teks berita yang semenarik mungkin yang ada hubungannya dengan sekolah kita oke paham cari informasinya miss tidak minta kalian buat sekarang ya nanti pas pertemuan kita kita buat intinya kalian cari informasi dulu tentang setidaknya keenam unsur itu harus ada dalam teks berita apa siapa mengapa dimana kapan dan lain sebagainya oke paham ya ada pertanyaan ada pertanyaan lalu itu aja sebenarnya nanti kita buat di satu blok ada di sini yang sudah punya blok weh jokowi senyum-senyum saudara fotonya pak jokowi senyum-senyum loh weh kok senyum dia ya jangan-jangan mata miss ada filternya saya sejauh ini ada filter elijah sejauh ini saya indera saya masih indera normal belum ada indera lain yang bisa melihat yang terawang tidak kasak mata itu belum bisa aku lihat hanya uang yang bisa apa uang diapain kalau untuk menentukan dia palsu atau tidak diraba dijilak dan dicelupin itu kan bisa dilihat pakai sinar matahari kok miss apa hantu itu itu bukan hantu itu bayangan nak jadi uangnya itu uangnya itu ke arahnya ke matahari terus kalau kan di duit uang Indonesia kan ada logonya itu loh di balik kiri kanan ada logonya kepisah kalau warna matahari itu logo banget kalau gak salah atau logo yang buat itu nantilah ya tunggu miss gajian miss terawang dulu pertama katanya juga ada gambar tersembunyi oh yang biasanya kan dia di apa di raba di terawang lalu di apa uang hei kalian pernah mau ngereksi uang palsu atau tidak di apain di raba di terawang lalu diputar dijilat dicelupin eh iya benar itu yang benar memang kau L.I.J.W kalau ada juara satu juara dua kau lah yang pertama dari belakang tapi di satu wika senang sekali loh L.I.J.D. julimi seperti itu satu wika senang sekali masih kelas lapan ya kayak salomita fokus fokus senyum dikit baru udah ini yang kepalanya setengah setengah tidak apa-apa ya sekali-sekali kita gurau bercanda ya jangan dibawa dalam hati hati sakit hati lagi gagal gincel gagal apa gagal hati ya weh kesaksian Yovani Olivia ini ngeri sekali bisa melihat siapa di sini kira-kira yang mau melihat hal-hal gaib ada yang tertarik Yovani Olivia tertarik dia ada yang tertarik ah miss juga kalau dikasih kesempatan gratis katanya bisa melihat mama saya kebetulan bisa lihat ya mama saya kita akan akhiri pembelajaran kita yang perlu kalian siapkan cari informasi sebanyak mungkin kalian mau fokus tentang apa langsung kesana contoh kemarin kita ada kegiatan hari anak nasional boleh dibuatkan jadi berita ada juga kegiatan tentang apa vaksin boleh ga harus tentang gedungnya ya oke tapi jangan kamu buat berita tentang pembelajaran kita hari ini pas pembelajaran bahasa Indonesia misalnya kami belajar tentang cerita-cerita gaib jangan oke baik mis akhiri pembelajaran kita pada hari ini tetap semangat jaga kesehatan kalian mis minta Rafaela pimpin dalam dua teman-teman baik kita berhenti kami sudah bersihkan semua kegiatan hari ini Tuhan mungkin kami kesehatan bagi padamu agar kami bisa melakukan aktivitas selanjutnya terima kasih Tuhan dan langsung selamat amin baik terima kasih sampai ketemu di lain kesempatan Tuhan ini semberkat tidak terima kasih